Oke, Bismillahirrohmanirrohim. Yang terhormat Ayahanda Idam Irwansyah, SOS MPD, selaku Ketua Program Studi Sosiologi. Yang terhormat para dosen yang menyempatkan hadir dalam diskusi kali ini. Dan yang terhormat para partisipan yang meluangkan waktunya untuk menyikuti diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan puji syukur kepada Tuhan dan salawat kepada Nabi. Pertama-tama izinkan saya selaku memperkenalkan diri selaku moderator. Nama saya Fika Al-Fahira untuk memandu jalannya diskusi kali ini. Karena berhubung di tengah-tengah kita ada Ayahanda Idam Irwansyah, SOS, selaku Ketua Program Studi Sosiologi. Untuk itu saya persilahkan untuk memberi sepatah kata. Untuk Ayahanda mungkin saya persilahkan. Ya terima kasih Fifi Al-Fahira. Kalau sepatah kata selesai nih. Cukup. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Tentu saja puji syukur kita menjadikan kehadiran Allah SWT. Atas berkat rahmat, atas berkah hidayah kesehatan. Sehingga kita bisa bertemu malam ini dalam satu kegiatan diskusi. Atau kajian terkait ilmu kita, ilmu sosiologi. Salam dan salawat kita kirimkan kepada Junjungan Nabi Sar Muhammad SAW. Tentu yang pertama saya menyampaikan salam kenal nih. Dengan Mbak Fadilah Srimutia. Mbak Fadilah orang Jawa atau orang Bugis? Iya orang Bugis. Oh tidak usah panggil mbak kalau ingin. Cuman besar di Bandung kemudian. Oh besar di Bandung. Tapi sekarang dimana ini? Di Makassar atau di Bandung? Lagi di Jakarta Pak. Lagi bisa di bahasa Bugis. Salam kenal ini adik Fadilah Srimutia. Kelihitannya saya lebih tua, kelihatannya. Saya panggil adik. Saya Idam, kebetulan saya sekarang ketua program turi sosiologi. S1 di Universitas Negeri Makassar. Tentu kami sangat berterima kasih karena adik Fadilah Srimutia berkenan hadir malam ini untuk berbagi pengetahuan, berbagi ilmu terkait analisis wacana. Nah apalagi saya sempat meng-googling tadi. Ternyata memang tulisan-tulisannya, penelitiannya banyak berkaitan dengan analisis wacana. Saya berharap teman-teman yang hadir malam ini, ada mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi selain dari Universitas Negeri Makassar, ada juga alumni kita, ada Aryo Sosiawan. Apa kabar Aryo? Aryo lulus S2 di UNHAS ya? Iya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, selamat Aryo. Saya tidak bisa menyampaikan yang lain, tapi saya lihat partisipan sudah ada 92 orang. Alhamdulillah, saya kira ini artinya apa yang Pak Sopian inisiasi malam ini, kegiatan klinik sosiologi ini, betul-betul mendapat apresiasi yang baik dari segenap peminat ilmu sosiologi. Saya kira kami berharap kegiatan ini bisa terus berlanjut, dan saya berharap adik Fadilah Srimutia tidak bosan-bosan untuk bisa diajak berdiskusi dengan kami yang ada di Makassar. Sekarang masih kuliah S3? Iya Pak, semester akhir. Semester akhir, iya. Ibu Ida Tuaida, ketua asosiasi program studi, kenal? Iya kenal, dosen saya, saya fan sama beliau. Apa nama ikutnya? Iya, sampaikan salam kami, dan ucapkan selamat, saya dengar baru terpilih sebagai Ketua Departemen Sosiologi. Oh iya Pak, iya. Saya kira itu, saya tidak usah berpanjang lebar, karena tadi Vivi Al-Fahirah hanya berharap saya memberikan sepatah kata. Tentu kita ingin menyimak apa yang akan, materi yang akan disampaikan adik Fadilah, Saya kira itu jauh lebih bermanfaat, misalnya mempermanfaat bagi kita semua. Saya kira itu, perlu dibuka? Tidak perlu dibuka Pak Sofyan? Saya kira sudah terbuka ini ya? Ya bisa Pak, bisa. Kalau begitu, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama membuka kegiatan ini, tentu dengan berharap izin dan ridho Allah SWT dengan membaca basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira itu, terima kasih semua. Terima kasih atas kehadiran kita semua pada malam hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, senang jasa diberi kesehatan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ayah Anda telah memberi sepatah kata dalam kegiatan ini. Nah, melangkah ke agenda selanjutnya. Yang ada diambil. Eh, alasan. Lagi-lagi kita kembali bersuah, kembali melakukan kegiatan produktif yang diperadakan oleh klinik sosiologi. Dalam kegiatan kali ini, diskusi kali ini dengan tema analisis wacana media dan budaya populer. Nah, menurut saya tema ini begitu seksi. Begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Globalisasi berdampak pada kemajuan teknologi. Bagaimana media dan budaya saling erat kaitannya. Nah, salah satu yang pernah saya baca dalam artikel budaya populer, ciri-ciri dari budaya populer itu yang dimana trending dan keseragaman. Nah, yang menjadi pertanyaan mendasar apa dan siapa yang menentukan budaya populer ini. Nah, dari mana munculnya budaya populer ini. Nah, untuk mengkaji tema kali ini mungkin saya selaku moderator untuk memperkenalkan kakak kakak sekaligus pembicara untuk hari ini yang begitu hebat. Pembicara pertama, atas nama Dr. Fadila Sri Mutia M.A. Dari Pegiat Gajian Film dan Kandidat Dokter Sosiologi Uyeh. Halo Kak Fadila, saya panggil kakak atau ombak? Halo, ya panggil kakak asal jangan om. Siap-siap. Boleh panggil kakak asal jangan panggil om. Saya ralat sedikit ya, saya belum dokter, masih dokter kandidat. Maaf-maaf kak. Pembicara kedua yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi teman-teman di lingkup Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Nah, beliau salah satu dosen sosiologi sekaligus kakak dalam komunitas literasi. Nah, beliau begitu keren, begitu cerdas. Dan siapa lagi kalau bukan Kak Sofyan Tamrin, SPD, MPD. Halo Kak. Siap, siap, siap. Lanjut. Nah, untuk mengefisienkan waktu mungkin saya langsung saja kepada Kak Fadila selaku pemateri pertama untuk mengulas tema untuk diskusi kali ini. Mungkin saya langsung saja persilahkan dengan Kak Fadila. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Sebelumnya saya diundang untuk mengisi mati di Universitas Negeri Makassar kali ini. Sebelumnya saya salam sama Bapak Ketua Prodi. Terima kasih sudah dibuka. Kemudian sama Bapak Sofyan Tamrin juga. Terima kasih karena memberikan kesempatan untuk berbagi ilmu. Yang saya punya, kemudian kita langsung masuk ke materi sepertinya ya. Saya izin share screenshot. Kelihatan ya? Ya. Analisis wacana media dan budaya populer. Nah, sebelumnya untuk membahas ini saya akan, kita kan kalau kita lihat kan informasi dan teknologi media ini berkembang karena seiring informasi, teknologi informasi yang kita lihat dan local culture. Kemudian, karena saya dari sosiologi dan pandangan saya sangat sosiologi, saya bakal melihat ini dari perkembangan teknologi informasi ini kita lihat dari segi pertama kalinya muncul media. Nah, ada yang tolong kita tuh namanya Marsha Mehlulan, seorang ahli media, filsuf ahli media yang mengatakan bahwasannya medium is the message. Bahwasannya media itu menyampaikan suatu pesan. Nah, kemudian kalau kita ingat di tahun 1964, beberapa buku bilang tahun 1964, tapi di beberapa buku bilang 1966, tapi sebenarnya itu setelah saya cek di buku aslinya adalah 1964, ya itu munculnya Contemporary Cultural Studies di Birmingham School, yang dimana itu kita dulu tahun 1960-an itu kita ingat kalau hadirnya media baru itu seperti televisi dulu tuh tahun 1960-an, televisi itu mengkhawatirkan. Pertama muncul, seperti kehadiran gadget saat ini, kalau saat ini kan kita, apa-apa anak muda tuh pegangannya gadget. Sementara kalau jaman dulu 1960-an, pertama kali hadirnya televisi juga mengkhawatirkan masyarakat. Nah, kemudian dimana letak sosiologi dalam pembahasan ini? Sosiologi adalah mengaitkan antara bagaimana media dan masyarakat itu, dampaknya terhadap masyarakat. Pengaruh tuh budaya tuh masuk ke situ. Nah, disitulah kita lihat pop culture, kalau seandainya jaman dulu yang muncul artis, artis terkenal, artis terkenal yang muncul tuh dengan berkulit hitam, mungkin yang cantik sekarang ini adalah mereka yang berkulit hitam, tapi karena dulu yang muncul adalah sekelas Marilyn Monroe, Madonna, dan itulah yang menjadi contoh di media. Dan kemudian kekhawatiran masyarakat itu bahwasannya, nah ini orang-orang tua tuh berpikir, ini dampak media nih, anak-anak tuh, anak-anak sekolah, ini kekhawatiran orang tua melihat kehadiran media nih, orang tua, semua anaknya, semua berdasarkan film, apa yang ditonton, apa yang ditonton, itulah yang diadaptasi. Nah, kalau bahasa kerennya mungkin dengan kata representasi ya, itu yang direpresentasikan, apa yang ditonton, itulah yang direpresentasikan. Kemudian akhirnya muncul masyarakat tuh khawatir, dan akhirnya Breamingham School di tahun 1964 tadi saya bilang dengan munculnya Contemporary Cultural Studies yang digawangnya oleh Stuart Hall, melihat bagaimana perkembangan media bahwasannya sebenarnya merujuk ke Marsha Ramehulan itu mengatakan hadirnya media baru adalah, hadirnya era baru, tapi jadi tidak usah ada yang dikhawatirkan, hanya kita harus beradaptasi dengan media apa, yang seperti saat ini kan media baru tuh sekelas Youtube, Instagram, dan sebagainya, dan di situ juga berbicara masalah budaya populer, budaya populer, kalau di teori sosiologi itu mungkin kita merujuk dekat-dekat ke Masa Frankfurt, adanya budaya populer yang dibawa oleh Theodor Adorno dan Mark Solheimer yang melihat bagaimana perkembangan musik, jazz, dan budaya populer di cinema, di film, dan khususnya budaya layar, seperti itu. Nah, kemudian kalau ditanya masalah, saya nggak akan ngomong terlalu lebar dulu, untuk sebagai pembuka saya lebih senang diskusi, sekarang saya masuk ke analisis, karena kita ngomong masalah analisis, saya gambaran besarnya dulu, saya lebih senang kalau teman-teman nanti kita lebih banyak diskusi, saya lebih senang diskusi daripada mendikte, kalau untuk analisis teks media sendiri, itu ada analisis semiotika, yang pertama adalah, ini untuk teks media, karena saya khususnya ke film, yang coba saya lihatkan bagaimana bisa lebih mudah memahami, itu analisis semiotika. Semiotika itu ada dua perspektif dari Eropa dan Amerika. Eropa itu ada Ferdinand de Saussure, yang kemudian diadaptasi oleh Roland Barthes, namanya Roland Barthes itu dari semiotika strukturalis. Kemudian di Amerika, ada Charles Sanders I, dia melihat adanya fenomena tanda, tapi bedanya di sini kalau masyarakat Eropa, mereka tuh sama-sama, ini lucunya, bukan lucu ya, uniknya analisis semiotika itu ada dua model, tapi mereka tidak janjian, dan sesuatu yang berlain, mereka tidak janjian, kemudian ternyata memikirkan hal yang sama, hal tentang tanda, bahwasannya dari tanda itu, banyak sesuatu yang, misalkan ya saya contohkan dalam film tadi, saya bicara masalah budaya populer dalam film. Film yang lagi booming sekarang ini, ternyata mengandung banyak tanda di dalamnya. Tanda dalam artian di sini tidak hanya tanda yang dilihat itu berupa teks audiovisual, dan juga teks yang tertulis. Jadi, apa yang diucapkan, apa yang dipakai itu adalah tanda objek. Nah, di sini Ferdinand de Salsur melihat bahwasannya bedanya masyarakat Eropa dan Amerika ini, kalau masyarakat Eropa itu dengan Ferdinand de Salsur dan Roland Barthes itu lebih, semiotikanya lebih ke model psikologi. Sementara Charles Sanders I ini, dia lebih ke, perspektifnya lebih ke filsafat, yang mengatakan bahwasannya tanda itu adalah logika, jadi logika tanda. Nah, dari semiotika ini nanti membaca teks, kalau di semiotika itu karena dia strukturalis, jadi dia membaca teks-teks ini maknanya seperti ini, dan seperti ini. Kemudian nanti kita akan masuk ke analisis wacana. Kalau saya berangkat analis wacana itu, kalau saya berangkatnya dari semiotika, kita akan ketemu dengan semiotika itu mungkin teman-teman ini sebagai pengantar semiotika adalah ilmu yang pelajari tentang tanda. Tanda apa? Tanda yang dibawa oleh media-media, dan sebagainya. Nanti di situ kalau dari semiotika kita akan bermain dengan tanda bagaimana produk psikologi. kalau ngomong tentang mitologi, Roland Barthes itu turunan dari Ferdinand Salsur dari Eropa, tentang ngomong-ngomongan kemudian ada yang Baudrillard juga ngomong tentang masyarakat konsumsi. Nah, nanti di sini ada lagi analisis untuk analisis teks media itu, ada analisis wacana. Wacana itu kalau kita lihat semiotika wacana, dia ada Girdes Julian Greimas, yang terkenal dengan panggilan AJ Greimas, itu juga mengkaji tentang struktur wacana semiotika. Nah, sementara Michelle Foucault itu lebih ke bagaimana diskurs analisis bermain. Diskurs itu wacana, analisis wacana bermain, dia melihat kalau kita merujuk ke bukunya Power of Knowledge itu bagaimana citra bermain dengan media kuasa, film, media, medium yang kita tonton, yang kita konsumsi, apapun itu. Tontonan ini, semua ini mengkaji masyarakat tontonan, tapi kemudian tontonan itu bukan hanya masyarakat itu bukan hanya masyarakat real, yang masyarakat sosial, tapi juga ada perilaku-perilaku masyarakat tontonan yang kemudian bisa kita Nah, kemudian habis itu ada citra-citra yang bermain, kemudian ternyata ada ketidakberesan dari ini. Nah, itu untuk melihat ketidakberesan di media, kita bisa memakai analisis wacana kritis. Beda analisis wacana dan analisis wacana kritis, analisis wacana itu dia lebih ke melihat citra, kalau fokusnya sama-sama power, tapi kalau analisis wacana kritis dia tambah ideologi, dia tambah ideologi. Jadi apa yang bermain di dalam itu analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis nanti macam-macam lagi, ada Tung Fandik di dalam untuk melihat gender kita bisa pakai Sarah Mills, kemudian Norman Verloh untuk, ya Norman Verloh bisa dipakai membedah film, kemudian untuk film, kalau saya sendiri karena lagi mengkaji film, untuk film itu ada namanya, namanya Jagger and Meir. Nanti Jagger and Meir itu dia ada langkah-langkahnya untuk membedah film. Nanti kita bahas lebih lanjut. Mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan, saya lebih senang tanya-jawab, mungkin lebih menarik. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Kakak Padila, itu dari sudut pandang sociologinya mengenai bagaimana melihat film, dari segi filmnya. Nah mungkin untuk pembicara kedua, mungkin untuk mengeksankan waktu juga, saya langsung persilahkan saja untuk Kak Sofyan Tamrin. Pak Sofyan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat, salam sociologi untuk kita sekalian. Tentu yang pertama dan yang paling utama, terima kasih atas kesediaan Pak Prodi tadi yang telah buka dan insya Allah akan mensyukur kegiatan-kegiatan penguatan akademik ya, melalui diskusi. Tentunya malam ini kita patut berbangga dan sangat bersyukur karena telah kedatangan. Sebenarnya bukan orang asing untuk Skop Makassar. Beliau juga alumni Unhas, tetapi karena mobilitas beliau dalam perjalanan intelektual dari UGM ke UI, akhirnya dia pulang kampung secara kedua malam ini. Kalau tidak salah, sepintas tadi juga saya melihat Kak Wahyu bergabung yang mudah-mudahan juga bisa memberikan respon sebentar. Dan saya sepakat dengan Kak Dila tadi bahwa memang momentum ini adalah momentum untuk sharing. Saya juga tidak sebagai penanggap yang secara apa gitu. Tetapi mencoba untuk meng-highlight beberapa hal yang paling tidak bisa menjadi satu bentuk penguatan, sekaligus di bagian air saya akan memberikan mungkin beberapa catatan yang terkait hal-hal yang menjadi aspek aktual yang sangat hemat saya menarik untuk dipertahankan dalam perkembangan kajian analisis wacana. Nah, seperti yang disampaikan moderator tadi, saya ingin meng-highlight pertama bahwa wacana itu seringkali, dalam analisis wacana ya, wacana dalam analisis wacana itu seringkali kita lihat sebagai seputaran diskurs yang mengalir dari kekuasaan. Dari mana dia berasal dan kemana dia mengarah dan bermaksud apa dia mengarah ke sana. Nah, nanti itu disebut yang mengarah itu sebagai satu teks. Nah, tentu karena dalam perbincangan analisis wacana, khususnya yang banyak yang disampaikan tokoh-tokoh yang tadi keadilan, pada prinsipnya adalah wacana yang selalu bermain pada media yang disalurkan secara masif, pada masa gitu. Makanya nanti sangat relevan ketika dibincangkan secara budaya popular gitu. Nah, meskipun sebenarnya wacana yang dimaksud adalah upaya untuk membangun universalitas gitu. Upaya untuk membangun universalitas mau tidak mau dia berhadap-hadapan bahkan pada banyak kegelisahan dinyatakan bahwa arus wacana tersebut menggerus lokalitas gitu. Nah, mungkin tokoh-tokoh, salah satu tokoh yang disebut tadi seperti Mr. Foucault, Derrida, itu adalah tokoh-tokoh yang melihat arus universalitas itu satu macam bentuk imperialisme baru yang kemudian tidak memperdayakan, menginabling lokalitas gitu. Makanya tokoh-tokoh konstrukturalis itu sangat kuat mengupayakan bagaimana mengup kembali lokalitasi sebagai satu narasi gitu. Nah, seperti yang kita ketahui analisis wacana ini sebenarnya upaya untuk memahami secara kritis gitu. Kalau tadi tokoh-tokoh, karena memang pada dasarnya hemat saya analisis wacananya lebih banyak dipenuhi atau dilingkari oleh orang-orang kritis, makanya upaya memahami secara kritis. Makanya teks-teks yang berani seperti dekonstruktif ala Derrida itu seringkali menjadi suatu perwakilan secara radikal untuk mempertautkan dengan arus wacana yang universal tadi itu. Nah, kalau sebenarnya bisa dilihat bahwa analisis wacana ini melihat arus wacana itu sebagai peristiwa diskursif. Satu peristiwa di mana ada proses pemaknaan, pemberian makna atas berbagai macam teks yang menjadi penuh dengan muatan-muatan kepentingan. Nanti arusnya kita, yang menarik karena melalui analisis wacana kita bisa berjumpa dengan kekuasaan yang bermain di balik teks itu sebenarnya. Jadi, bukan hanya teks yang kita secara semiotik, bukan hanya teks yang menjadi menarik sebenarnya. Justru sebenarnya pada tahap yang lebih lanjut, kita dipertemukan dengan kekuasaan yang bermain di balik ini. Nah, olehnya itu, kalau masih meminjam istilah Foucault, sebenarnya analisis wacana itu atau diskurs yang lebih dekat dengan Foucault itu medium ideologis yang akan menciptakan atau sebagai pencipta relasi kuasa. Dan ini menjadi menarik karena ini bagian yang tidak bisa dilepaskan di kehidupan kita. Semakin hari semakin menunjukkan bahwa arus-arus utama narasi wacana itu betul-betul menjadi penentuh dari konstruksi worldview kita, sedaran kita. Olehnya itu, menarik juga gagasan-gagasan Gramsci di sini bahwa bentuk kapitalisme lanjut itu tidak lagi bermain pada wilayah fisik yang represif, yang kesannya represif, yang vulgar. Tetapi lebih melihat bahwa ada upaya yang lebih halus. Nah, upaya halus yang dimaksud oleh Gramsci ini sama saja kekuatannya, tujuannya adalah menghentum-hentum. Nah, bagi Gramsci, upaya untuk mempengaruhi atau dominasi itu menariknya karena menciptakan kebutuhan aktif. Yang secara sukarela, orang-orang yang tereksploitasi secara tidak sadari itu, ya secara senang mengikuti yang populer gitu, yang lagi trend gitu. Nah, sedangkan menurut Raymond William bahwa paling tidak sebenarnya menanggapi dari Gramsci ada dua saluran yang, atau menjadi dua hal yang menumpang dalam upaya distribusi narasi atau wacana melalui media mainstream yang paling tidak adalah medium ideologis dan medium kebudayaan. Yang menarik lagi, kalau teman-teman pasti kalau karya-karya Strinati yang jadi banyak rujukan juga bahwa budaya populer yang menjadi menarik karena meleburkan individu ke dalam masa gitu. Atau juga sekaligus melebur rasionalitas ke dalam kenikmatan gitu. Beda lagi, misalkan kalau kita meminjam misalkan istilah siapa? Istilah John Baudela tentang implosi kebudayaan. Dimana pada akhirnya pertautan narasi tersebut menciptakan absurditas gitu. Matinya batas-batas, matinya batas-batas gitu. Dan yang menarik lagi, yang menguat adalah wilayah estetik. Tetapi ada pelamahan di sisi kognitif dan wilayah moral gitu. Nah, di bagian akhir saya juga ingin menyampaikan bahwa, apakah, ini juga menjadi cetakan nanti untuk Kadila, apakah model arus wacana itu masih sama dengan yang lalu, bahwa pemilik media-media mainstream atau dibalik yang bekerja sama dengan media-media mainstream itu masih mendominasi, masih mendominasi konstruksi narasi-narasi besar atau konstruksi narasi yang menghegemoni hal layak sehingga menjadi konsumtif gitu. Dengan melihat berbagai macam perkembangan, misalkan bagaimana kira-kira kalau narasi-narasi tersebut dikomparasikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang semakin canggih dengan meletupnya istilah ya, meskipun kita terkadang latah mengistilahkan 4.0 atau 4.0 ini. Beberapa yang menjadi menarik kalau kita combine misalkan dengan fenomena algoritma, AI, apakah kemudian ini menjadi satu kekuatan besar baru yang sebenarnya memberikan ruang-ruang bagi orang secara aktor atau konten-konten kreatif atau komunitas-komunitas kecil yang dulunya tidak memiliki basis ekonomi sebagaimana pandangan Mars bahwa kelompok ini yang mendominasi dan menginsultasi, sedangkan sekarang sepertinya ada peluang untuk menciptakan satu kontestasi yang sudah melibatkan yang minor gitu, dalam artian konten-konten kreatif sudah terlibat dan fenomena viralisme itu menjadi satu suguhan yang menarik ketika dalam artian sumber narasi, bukan konten narasinya. Jadi bukan hanya kontennya, tetapi sumber narasinya. Ternyata misalkan beberapa youtubers, beberapa konten kreator yang tiba-tiba meledak, tapi tidak menggunakan kreasi atau kekuatan media besar atau kekuatan politik, tetapi dia biasa muncul mendominasi jagad maya dan menguasai tren percakapan media sosial. Ini juga menjadi satu hal yang menarik untuk dibincangkan. Itu catatan saya, sekiranya mungkin nanti Kak Dela bisa banyak menanggapi dan bisa mengeksplorasi lebih jauh tadi naras-naras singkat yang mungkin memang tujuannya ada sebagai pengantar saja. Untuk sementara seperti itu saja. Terima kasih. Itu tadi tanggapan dari Kak Sofyan mengenai bagaimana secara seperti yang disinggung juga Kak Dela tadi bahwa ada penanda. Nah, seperti yang saya juga menganalisa bahwa bagaimana budaya populer ini ada suatu penanda. Nah, seperti kita lihat bahwa ada Apple yang Apple yang iPhone, orang banyak menggunakan iPhone. Karena kata Jen Bordiler, dia punya makna, dia punya simbol yang penanda bahwa status sosial ketika kita menggunakan iPhone, status sosial kita lebih meningkat. Nah, itu ada sesuatu keseragaman menurutku, Kak. Nah, mungkin itu tadi berapa tanggapan juga dari Kak Sofyan. Mungkin karena Kak Fadila juga ingin diskusi interaktif, mungkin langsung saya persilahkan ke Kak Fadila. Iya, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa. Cuman saya ini ya, saya nggak mau terlalu banyak bicara tentang pemikir kayak kita mengutip ini, mengutip ini, karena apa ya, aduh astagfirullah. Jadi begini, kalau kita, saya, karena saya mau biar benang merahnya ketemu dari wacana sampai ke ini, kita pisahkan dulu dari wacana sampai ke wacana kritis, kita ngomong strukturalis sampai ke postmodernisme, biar kitanya tidak tercampur-campur. Karena kalau misalkan, ini kan kalau kita tuh, mesti kalau misalkan saya mengutip, apa, mengutip tokoh-tokoh, misalnya saya bilang, Derrida, itu pasti udah hebat, tapi sebenarnya kita harus lihat ininya, kayak misalkan kita menjelaskan apa, kalau kemudian mengutip lainin dan Uni Soviet, dan semuanya tuh terdengar selalu terdengar hebat, padahal sebenarnya yang kita butuhkan adalah benang merah yang juga saya pernah jatuh di situ, karena saya udah senang banget, ngomongin semua teritori, posmo, tau-tau di bawahnya enggak jelas, jadi saya maunya, karena, biar kitanya lebih ini, kalau kita, karena sekarang saya ngomong tentang tanda, tadi pertanyaannya, bawasannya adalah, pertanyaannya adalah, bagaimana model media, ilmu pengetahuan, dan konten kreatif ini. Nah, kalau saya ngomongin media, itu saya tariknya dari Marshall Mehlulan. Marshall Mehlulan itu adalah tokoh media, yang mengatakan medium is the message, yang kemudian itu, nanti kemudian diambil rujukan oleh Zong Bodrilat untuk menjelaskan budaya populer. Nah, ini saya pelan-pelan bicaranya, supaya kita mengerti model media, misalkan ini konten kreatif tadi, case-nya adalah YouTuber. Nah, kalau case-nya adalah YouTuber, kalau saya lihat dari analisis wacana ini ya, kalau saya, pertama saya ajarkan caranya, kalau misalkan saya melihatnya pakai semiotika, misalkan di YouTube, fenomena YouTuber, YouTube, yang YouTuber perempuan, YouTuber perempuan, Aurel, 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 ini, apa, Ata Halilintar, dia pakaian apa, itu kita ikuti, wah rambutnya bagus, kemudian semua juga rambutnya, senang dengan rambut berwarna, dan sebagainya, itu tanda, yang disebut dengan tanda. Kemudian, kalau kita lihat dari perspektif analisis wacana, discourse analisisnya, apa yang ditampilkan? Itu yang ditampilkan, saya pakai, misalkan, power of knowledge, ada citra, power of knowledge, ada citra yang bermain di dalamnya. Kemudian, ditampilkanlah itu semua, bagaimana perempuan cantik, rambutnya mesti panjang, berwarna, dan model-model baju, dan semuanya, apa yang dikenakan, itu masuklah ke, dari semiotika, dari tanda, bermain discourse, ada citra di dalamnya. Kemudian, kita lihat, citra, melihat apa yang dibalik kuasa media bermain. Oh, ternyata ada brand di dalamnya. Nah, ini masuk analisis wacana kritis. Ada brand di dalamnya yang kemudian bermain. Nanti analisis wacana kritis juga macam-macam, karena ini saya tidak tuliskan semua, karena banyak, dan menurut saya untuk mengantar teks media, kita butuh pelan-pelan, masuk ke situ. Nah, itu yang dibilang, ini yang di dalam analisis teks media. Kalau misalkan saya mau menjelaskan, secara general atau common sense, itu mungkin saya bisa menarik semua, 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 filsuf, gerida, common complex, impossible, semuanya, semuanya, berasal dari tanda, kemudian, macam-macam lah di situ. Cuma saya mau teman-teman tahu dulu, dasar bermainnya analisis wacana media ini, bagaimana kemudian bisa menarik sampai ke budaya populer. Nah, budaya populer itu juga, itulah tanda yang bermain, apa yang di media bermain, saya contohkan dengan film, misalkan film religi. Kalau kita mau lihat dari model jilbab, dulu kan nggak ada jilbab yang keren, itu kan dari film semua. Kemudian, kalau balik lagi ke fenomena YouTube tadi, kemudian, klaim, kesahihan, karena semua orang bebas menggunakan konten kreatif, kalau kita lihat dari wacana kritisnya, kemudian, kesahihan apa yang ditampilkan konten YouTube itu, apakah memang bisa dilegitimasi, seperti misalkan, banyak konten-konten yang melahirkan, konten-konten keilmuan, yang semua orang tiba-tiba menjadi ahli di dalam. Tiba-tiba semua bikin YouTube ahli, bahkan lebih ahli dari yang ahli. Nah, itu lu bikin YouTube lebih ahli dari yang ahli. Kemarin, saya melihat beberapa YouTube, ini ahlinya, saya melihat, misalkan saya melihat YouTube, siapa ya, nggak usah sebut nama, saya melihat pakar-pakar analisis wacana, kemudian semiotika dan naswacana kritis itu, dibandingkan yang ahlinya, yang tidak ahli itu penontonnya lebih banyak. Nah, itu kemudian itu yang jadi pertanyaan, yang itu, kalau klaim analisis wacana kritisnya, apakah kesahian itu yang jadi, sekarang itu yang jadi, pertanyaan adalah kesahian, ilmuannya itu sama dengan ketika artis-artis yang aktif di YouTube, kemudian artis-artis yang aktif di YouTube, tetapi pada akhirnya, tidak bisa, tidak klaim kesahian dari dia itu, apakah yang ditampilkan apa, contohnya apa ya, misalkan kalau kita lihat dari, yang udah basi dibahas dari dulu, itu kayak fenomena Starbucks, dengan harga sekian dijual, tapi saya nggak tahu ini booming di Makassar atau tidak, seperti fenomena Starbucks, yang tadi juga Dinda Vivi bilang, Kak, bagaimana kalau fenomena Apple dan sebagainya, kalau misalkan Apple kan, kalau kita lihat kan, kalau kita nggak pakai Apple itu, kayaknya kurang keren, lu kalau di Makassar itu, kita jalan nggak pakai, handphone iPhone itu kurang keren, nggak tahu dia orangnya bisa pakai, atau enggak, pokoknya kalau dia nggak pakai iPhone itu kurang keren, itu aja, itu ada tanda, ada konsumsi, kemudian kita jadi masyarakat tontonan, yang kalau kata Zong Bodriles itu adalah, hiperrealitas, hiperrealitas, society of spectacle, masyarakat tontonan, yang kemudian nanti, juga ada empat langkah, empat langkah untuk menganalisis itu, dari Zong Bodriles, yang Bodriles ini, untuk melihat, melihat bagaimana, budaya populer itu bermain, itu aja dulu pelan-pelan kita ini, kalau, apa, tokoh-tokohnya, kita pelan-pelan dari strukturalis sampai ini, karena, kalau langsung kita tarik ke ini, saya takutnya, teman-teman dasarnya nggak kuat, karena saya sudah pernah jatuh di, di situ dulu saya tuh, mengutip Edward Fahit, untuk melihat kebudayaan, melihat ini, kemudian, kemudian ditegur, ini teorinya mesti runut dari, ini ke sini, dan itu yang saya harap, bisa saya tanamkan di kampung saya, di ruang ini, seperti itu, itu, dan untuk fenomena budaya populer, paling itu, kalau kelihatan masyarakat konsumsi Zong Bodriles, nanti ada, empat tahap simulasi itu, bisa menjelaskan, bagaimana, budaya populer bermain, budaya populer itu, sampai ke masyarakat, konsumsi, masyarakat tontonan, bagaimana, nilai tanda, nilai tanda, beralih dari, nah, dari mana, nilai guna, beralih, jadi nilai tanda, tadinya, kita membeli baju, memang untuk kita pakai, kemudian, beralih dari, bajunya mereknya apa, belinya di mana, oh, ini belinya di pasar sentral, harganya 30 ribu uang, nggak keren, belinya di mana, aku di H&M, harga berapa, 5 juta, keren, keren, padahal bahannya sama, mirip, nah, itu yang berubah menjadi masyarakat tontonan, udah punya handphone baru, tapi kalau belum iPhone, nggak keren, minta beli baru, padahal, fungsinya, sama aja buat telpon, buat WA, buat ini kan, tapi kalau, misalkan pakai handphone yang layarnya segimana, warnanya segimana, itu kan, beralih tindah dari, masyarakat, dari nilai tanda, dari nilai guna, ke nilai tanda, masyarakat konsumsi itu, nah, nanti, Zong Bodriat melihat ada 4 langkah, 4 langkah di, 4 langkah untuk melihat citra ini, seperti itu, nah, mungkin itu aja, kalau masih ada pertanyaan, silahkan. terima kasih, Kak Fadila, seperti yang dikatakan Kak Fadila tadi, bahwa, salah satu media, yang dimana, konten, konten kreatif, yang, yang, nah, seperti yang dikatakan Kak Dila, bahwa, youtuber itu, ada beberapa, tren yang digunakan, ada brand, berarti, dalam, hal ini, budaya populer, atau, media ini, erat kaitannya dengan kapitalis, nah, seperti juga, yang, tadi dikatakan Kak Sofyan, ada pertanyaan, untuk Kak Dila, apakah, ada pergesaran, kegunaan media, dari dulu hingga sekarang, itu tadi, yang mungkin, saya tangkap Kak, mungkin, masih saya serahkan, kepada Kak Fadila, jadi, sebenarnya, karena saya tahu, ini, ada tanggapan, dari, apa, Kak Sofyan, jadi, sebenarnya, saya tadi, bawa anggota, tapi, anggota saya, nggak bisa masuk, jadi, saya dikurung, bahkan, ada sesi tanggapannya, tadi, saya ajak teman, kebetulan, ada satu ahli semiotika, dari komunikasi, UIN, ala Udin Makassar, kemudian, dari, UIN Siha Kuala, untuk, lebih, biasanya, saya kalau bahas media, sama mereka, nah, kemudian, kalau ditanya, dekat dengan kapitalis, itu kan, kita berangkatnya, dari Mars, begini, dulu, jadi, kita tuh, dulu, Mars, kalau kita lihat, ada Mars muda, dan Mars tua, Mars muda adalah, yang berpikir sosialis, sementara Mars tua, adalah yang berpikir ekonom, kenapa, ada dua, padahal, nggak, itu bukan Marsnya, yang ada dua, tapi, pemikirannya, yang berkembang, ini, melihat, kalau kita ngomong, masa, kalau kita ngomong, kapitalisme, tentunya, kita akan merujuk, ke, isu welfare state, di negara Eropa, Amerika, yang kalau kita ingat dulu, apa, isu-isu welfare state, itu, negara kesejahteraan, agar kesejahteraan, mereka, berada, kemudian, melahirkan, itu lah, melahirkan, gagongnya, melahirkan masyarakat, konsumsi, karena, mereka tuh, dengan, dengan, money yang cukup, dengan uang yang, dengan tingkat kesejahteraan, yang ini, kemudian, melahirkan, masyarakat tontonan, kita tuh, juga, jadi, mereka tuh, mengkonsumsi, dengan gaya, dengan gaya hidupnya mereka, dan, dengan gaya hidupnya mereka, dengan gaya hidup, maaf, ada, agak mana, dengan gaya hidupnya mereka, kalau misalkan, orang ke mal, orang ke mal, dari istri, misalkan, kita ke mal, ke mal itu, semua, kalau, saya ke mal pakai sendal jepit, udah gak dilayani sama pelayannya, mau uangmu berapa, mau kamu anaknya siapa, tapi, kalau kamu pakai sendal jepit, dan, dan urakan, pegawainya, gak akan, mau melayani, karena apa, dia melihat tanda, di situ, di dalam, sampai, sampai, di situ lah kita lihat, nah, sekarang kita lihat, kalau di Indonesia sendiri, mal-mal itu, itu SPG-SPG-nya, yang pelayan-pelayannya itu, tercabut dari, dari, dia disuruh berdandan, seperti, merepresentasikan, misalkan, penjual kosmetik, Revlon lah, dia pakai Revlon, dia harus merepresentasikan, orang kalau pakai Revlon, cantiknya seperti apa, dan sebagainya, berpakaian seperti itu, tapi dia tercabut, dia gak bisa, dia gak bisa beli Revlon, dia kerjanya di mal, tapi makannya di emperan, nah, itu dia tercabut, dia harus, dia, dia buruh, buruh-buru bersatulah, kalau dulu kita ingat, buruh-buru bersatulah, gitu, lahirnya, komunis, ini, ini sebenarnya, kalau isu kapitalisme, ini dibahas di kelas, neomarsisme, lahirnya neomarsisme, itu, buruh-buru bersatulah, jadi, mereka tuh tercabut dari, dari hakikatnya, sebagai, sebagai yang merepresentasikan, mal itu, ke mal, kita juga kalau lihat, kalau orang, pegawai-pegawainya tuh, gak bisa mengakses, untuk, kalau dia mau tiap hari makan di mal, gajinya gak bakal cukup, tapi kalau untuk di masyarakat Eropa, kalau misalkan, kamu kerjanya di mal, yaudah, makannya di mal, duitnya cukup untuk, untuk konsumsi itu, tapi kalau di Indonesia, kita tercabut, nah, karena kenapa, kalau di negara Eropa, kenapa kalau, kalau tidak ada, tidak ada intensif, tidak diseragamkan, karena kalau, mereka akan ribut, kapitalisme, karena janjinya, janjinya kapitalisme kan, janjinya kan, kapitalisme itu akan berakhir, tapi toh sekarang gak berakhir, karena adanya, adanya, welfare state ini, di ini, jadi kapitalismenya tuh, di keola dengan baik, kalau di Indonesia kan, kita tercabut ya, tercabut dari, kalau masih ingat, pembahasan yang sangat jadul itu, tentang Marx dengan Nike-nya, bagaimana buruh, tidak bisa membeli sepatu Nike, padahal, dia kerjanya, dia tidurnya di emperan, padahal harga sepatunya segini, gaji mereka gak cukup, gaji mereka kerja sebulan, gak cukup buat, membeli sepatu Nike, yang tiap hari mereka jahit, yang mereka kerjakan, seperti itu kalau, lihat, nah, sekarang, kalau disambungkan dengan media, nah, itu dia, kembali lagi, dasarnya, Marshall Mahelwan bilang, medium is the message, ada pesan yang terkandung, di dalam media itu, kemudian, ada ketidakberesan, yang ditampilkan, ada komodifikasi itu, istilahnya komodifikasi, ada pembaruan, di dalamnya, pembaruan, tapi yang lebih kepentingannya, untuk pasar, jadi bukan, bukan, bukan komodifikasi itu, bukan, dilakukan bukan untuk, mensejahterakan masyarakat, bukan, tapi untuk, kepentingan pasar, ada, ada, sesuatu yang bermain di belakangnya, jadi seperti itu, mungkin itu aja, terima kasih, mungkin, ada, ya, silahkan, ya, kira, semakin menarik, ya, bagian terakhir, saya tertarik, tentang soal komodifikasi, masih terkait dengan, yang awal tadi, bahwa sebenarnya, saya melihat bahwa, ada satu, kemampuan kreasi, ya, kemampuan kreasi oleh, tapi kita sebut saja, artis, yang mungkin dulunya, dipakai oleh media besar, atau media mainstream, untuk jadi aktor, jadi pelakon, untuk settingan, yang dimainkan oleh, media, media tertentu, nah, hemat saya, justru itu menjadi, modal, modal pengalaman, bagi para artis-artis, dan, ini yang ditarik, secara yang jenis, dikelola sendiri, gitu, nah, maksud saya, bagaimana, Kak Kedila melihat, dalam kajian analis wacana, secara kritis, fenomena ini, gitu, bahwa, ada satu, perubahan yang hemat saya, ini cukup plastis, dimana, tidak lagi, sentralisasi, itu sumber wacana, tetapi, di mainkan, berbagai macam aktor, yang dulunya, kalau kita sebut, kasus yang tadi, hampir semua artis-artis itu, banyak yang lebih senang, jadi youtuber, dibanding kembali, ke artis penuhnya, karena pendapatannya, jauh lebih tinggi, jadi youtuber, dibanding, jadi, apalagi, misalkan, ada kan kebebasan, kalau jadi, dia yang mengatur sendiri, bahkan dia yang menggaji, dan, kita bisa melihat, hal-hal yang sepele, kalau kita melihat, youtubenya, saya suka memperhatikan youtube, bukan menikmati, juga mengatakan, bukan menikmati, sambil mengamati, kira-kira begitu, kita perhatikan, hampir semua, keluarga artis itu, memanfaatkan itu, mengkomodifikasi, ketenaran mereka, misalkan, keluarga Uya, hampir setiap hari, kontennya, kalau kita perhatikan itu, membuli mamanya, atau ayahnya, atau kakaknya, adik, itu terus, yang kedua, bagaimana, dia melihat, ada pergeseran komodifikasi juga, misalkan, sampai hari ini, tren yang paling kuat, yang dimainkan, kan kalau Indonesia itu, paling laku, misalkan, komodifikasi agama, komodifikasi skandal seksual, yang, 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 yang menarik, orang-orang yang dahulunya punya kasus, misalkan, bisa kembali, ini bisa kembali tampil dengan, sekarang kan, tanpa masalah, gitu, nah, ini kan, luar biasa media, memblow up, mereka-mereka ini, sehingga, kita, kita seakan-akan melupakan, bahwa Luna Maya, Aril Noah ini, pernah misalkan terseret kasus, padahal, bahkan sampai sekarang, pengagumnya luar biasa, dan, kedua-duanya juga menjadi, YouTubers yang, cukup hebat hari ini, nah, bagaimana, kira-kira melihat hal semacam ini, jadi, ada semacam, eh, apa ya, terdesentralisasi ini, sumber-sumber wacana, gitu, tidak lagi bisa, disebut bahwa, kekuasaan dibalik ini, ini loh, karena, mereka juga sudah, keluar dari, bagaimana kira-kira ini, dilihat? Mungkin saya, serahkan langsung saja, kepada Kadila ya, Iya, makasih, nah, ini yang tadi, yang saya bilang, kalau, apa, yang tadi, yang saya bilang, bahwasannya ada, klaim di dalam, di media itu, ada klaim itu, apa, dia, kalau pakai, sebenarnya ini, kalau kita pakai, analisis frame, itu dari mana kita melihat, timbul tenggelamnya, kepentingan, nah, di situ, di situ bermain, tapi, kalau misalkan, ini yang terakhir, dari bahasanya, Zong Bodrilat, yang Bodrilat bilang, bahwasannya berakhirnya, masyarakat sosial, yang semuanya, dimainkan oleh, media, nah, kemudian, itu yang menjadi kritik, ideologi apa, yang bermain apa, yang mau ditampilkan, oh, ternyata ada penutupan, kenapa penutupan, penutupan, kalau pakai frame itu, penutupan berita, berita yang lalu, kayak lu namanya, kenapa ini, karena orang udah, udah bosan, jadi dia tampilkan, berbagai isu-isu yang lain, untuk menutupi, isu-isu yang kemarin, yang sudah lalu, dengan fairing waktu, nah, itu kalau pakai frame itu, itu yang bermain, nah, mungkin kalau di sosiologi, ada Robert Edman, yang sosiologi, yang membahas tentang, analisis frame itu, Robert Edman, nanti ada yang bermain, menurut aku, untuk, menurut aku, hematnya, kalau kita mau ngomongin, ya itu yang ditanyakan, bagaimana, kemudian, esensinya, orang, yang dipertanyakan, kayak, itu, sama halnya, dengan ketika tadi, saya mengatakan bahwa, saya nih, yang lebih ahli, YouTube-nya, nggak laku, tapi yang, 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 tidak ahli, tapi, punya massa yang kuat, itu bisa, mempengaruhi masyarakat, nah, itu nanti, nanti, itulah yang dilihat, bagaimana simulasi bermain, ternyata, lo namanya, di konten barunya, dia pakai, mobil, apa, gitu, sehingga, orang lupa, orang bakal memperhatikan, dia pakai mobil apa, apa yang dia bilang, gaya rambutnya, dan sebagainya, baju, baju LV-nya, dan sebagainya, jadi orang lupa, lupa lagi berita lamanya, nah, itu disitu, analis Frank bermain, dia menutupi berita, berita-berita, berita-berita yang lama, tadi, sebenarnya, saya nggak mau bahas tentang, Frank, karena saya, kita fokus ke film dulu, mungkin, kalau misalkan ada kesempatan, kita lebih menarik, cuman, untuk awal-awal dasar, itu kita, kita untuk melihat fenomena ini, mungkin, budaya populer, dan perkembangan teknologi informasi, itu ya, dari perkembangan media, bagaimana awal kemunculan, kekhawatiran media, di tahun 1966, sampai dengan, sampai dengan, perkembangan, Adorno, menceritakan, bagaimana, musik, pop, dan sebagainya, kalau kita lihat, dari kasus-kasus new media, sebenarnya, kalau kita, kebudayaan populer, contohnya apa ya, yang paling gampang, di serat itu, gini, budaya Hollywood, yang masuk ke, kalau ini ya, YouTube ya, YouTube film, media-media baru, budaya Hollywood itu, dulu, sangat booming, kemudian, masuklah, Jepang, berkali-kali, mengadaptasi, budaya populer, budaya populer Hollywood, kemudian, diadaptasi semuanya, walaupun, nggak Natalan, di sana, tetap Merry Christmas, dulu, apa, orang Jepang, nggak bisa bikin mobil, sekarang mobilnya, lebih laku, dari Amerika, padahal, dia mengadopsi, budaya Amerika, nah, sekarang Korea, Korea, abis-abisan, mengadopsi, apa, harajukunya, harajukunya, Jepang, kemudian, menjadi, K-pop, dan K-pop, lebih berhasil, sekarang kritiknya adalah, orang Indonesia, baru diadaptasi sedikit, sama Malaysia, kita udah, keluar-keluar, padahal itu, kita punya culture yang sama, sebenarnya di situ, nah, itulah yang bermain kayak, isinya global, global, dan sebagainya, dan seperti itu, Pak Sofian, Kak Sofian, ya, terima kasih, mungkin bisa masuk teman tak, sudah, sudah ini, sudah bisa masuk 4 orang, 96, oh iya, Jalal, Jalal udah masuk, tapi, Kak Firda, Kak Firda yang dari Aceh, kayaknya, nggak bisa masuk, oh iya, udah join juga, Kak Firda, silahkan, kalau ada yang komentar yang lain, iya, Kak Firda, mungkin ada ini, Kak, ada, ada komen tentang, tadi, berita, berita YouTube, Kak, ya, mungkin, bisa Kak, sempat ada yang ingin, berdiskusi, dan selain, pembicara, mungkin saya persilahkan saja, karena berhubung, diskusinya kita interaktif, Kak, Kak, kakak, jadi, siapa tadi, oke, halo Dila, ya, ya Kak, gimana nih, kau tiba-tiba diminta ngomong, ini saya mau, iya, tadi, tadi ada ini, tadi ada ini, Kak, pertanyaan yang katanya, gimana Kak, saya tadi pakai perspektif analisis frame, yang ngomong tentang ini, YouTube, kalau misalkan YouTube itu, kalau misalkan YouTube itu, pertanyaannya Kak Sovian tadi, katanya kalau YouTube itu, bagaimana dengan fenomena kayak, Luna Maya, Ariel Noah, yang ternyata tidak, ternyata dia tidak, beritanya malah hilang, justru yang muncul tuh, yang muncul tuh, sekarang malah orang pertarik ngomongin itu, dan itu, nah itu tadi saya pakai perspektif analisis frame, kalau saya bilang, mereka tuh menampilkan wacana-wacana baru, jadi kita tuh ngeliatnya, apa isu yang diangkat, sehingga berita lamanya tuh tenggelam, seperti itu, paling gitu Kak. Benar sih, kita kan kalau kita pakai, setelahnya, burger misalnya, kalau pakai wacana kan, Enman, sama framing, sama government kan, soal media, training YouTube ini kan, sekarang kan, awal mulanya, dimana sih, mudahnya dimana, dimana, kalau, kenapa masyarakat kok lebih suka, sekarang lebih, suka, lihat YouTube, ya kan, semua kan cuma modal paket, terus kalau artis juga, kalau main ke YouTube juga, mereka kelola sendiri, manajemen sendiri, cuma modal murah, ya itu lebih mudah, nah sehingga, kalau ke film, ya itu udah ada manajemen artis, saudara, dan sebuahnya, itu konstruksi, Kalau secara medianya, kita lihatnya, itu adalah konstruksi, media berhasil, konstruksi sosialnya, kemudian media juga, terutama orang-orang yang bermain media, mampu membaca, masyarakat, masyarakat sekarang kita lihat, tren kecenderungan, habitnya itu, konsumsinya itu, kalau kita bicara, berlainnya, kemudian, bagaimana memasuki ruang, apa istilahnya, media mampu memasuki ruang-ruang publik, yang sehingga, dikonsumsi oleh masyarakat, nah misalnya, kalau tadi Dila udah menyebutkan soal, awal mula film, bagaimana, ataupun iklan, bagaimana membentuk kepentingan sebuah sebuah pemilik modal, atau kepentingan usaha, maaf saya, kepentingan sebuah apa, pemilik modal, itu menjual produknya, sehingga membentuk iklan, sehingga mengkonstruksi masyarakat, kalau mau tampil cantik, mau putih, ya pakai sabun ini misalnya, nah, sehingga, kenapa, tapi yang dijualnya apa, yang dikonstruksinya apa, yang dijualnya adalah perempuan-perempuan yang sesuai, sehingga komoditasnya adalah perempuan, nah, jadi wacanan yang dibaca, kemudian, nah, masyarakat, yang pasarnya siapa, ya orang yang ingin tampil, pertama yang sasaran adalah masyarakat kelas atas, kemudian kok bisa meramai kekonstruksi soalnya sampai masyarakat kelas bawah, karena apa tadi, kita lihat sederhananya adalah ketika semakin maju, ini kita baca bahasa iklan ya, jadi contohnya kalau tren tahun baru ataupun tren lebaran, tren lebaran itu pasti mudik, kalau keluarga bahagia, kalau mudik itu naik Honda Brio, sekarang Alphard misalnya, tapi itu Alphard terlalu ke atas, kita yang standar-standar bawah saja, tapi itu lihat Honda, Toyota, dan lain-lain, itu siapa yang punya, nah, yang punya mengkonstruksi iklan itu, kalau keluarga bahagia dapat mobil agak besar, memang dan irit itu siapa yang punya, nah, itu berarti itu masuk konstruksi realitas Peter Elberger ya, oh, media konstruksi realitas, nah, dalam film juga seperti itu trennya sekarang, kalau masyarakat kelas atas yang nonton bioskop, pasti sasaran nonton filmnya itu yang Hollywood, ya kan, apa ya, dan sebagainya, tren sebagainya, kemudian, kalau kelas menengah ke bawah itu, pasti sekarang, yang apa, yang ke bawah itu pasti Bollywood mainnya, ya masyarakat-masyarakat itu, kenapa itu ya, nah, itu kan, sekarang kalau anak muda ya, K-pop, ya, Drakor ya kan, sekarang anak muda, drama sudah dibentuk, sehingga apa, ketika konsumsi, sehingga konstruksi sosialnya, itu bisa merubah frame, ya kan, masyarakat, mengikuti, kalau mau agak, bentuk korea-korea style, sekarang kita lihat sekarang, tidak hanya perempuan, tapi laki-laki juga korea style, dari ujung rambut, sampai ujung kaki, nah itu berhasil, dibentuk, nah, bahkan ya, untuk, nah tadi, saya membaca sempat, baca tadi soal citra politik tadi, nah citra politik saja, ini kita bahas saja, bagaimana perangnya antara, meme-meme yang membuat itu, antara gayanya Jokowi, yang membaca komik, dan, Anies yang membaca buku, konstruksi yang berbeda, tapi sasarannya yang berbeda, kan bacanya seperti itu, nah, sama seperti halnya, ingat, kalau, gaya mainnya media itu, sebenarnya ada banyak film, tapi kalau, Obama menang karena Twitter, Hillary, Trump juga menang karena media, Hillary kalah karena media juga, kenapa merasa menang di polling, tapi dia terjebak, ternyata Amerika itu, punya kekuatan senat, ya dia tidak puasai, nah sekarang, yang jadi pertanyaan adalah, kalau melihat fenomena kita, ngomongin ringan-ringan Kak, karena ini masih banyak sosiologis, not formal, sebenarnya itu ringan-ringan saja, fenomena saat ini kan, seperti Youtube misalnya, kok bisa, hata, apa, hata, hata gildek, hata gildek, itu lebih laris, karena masyarakat, masyarakat, konsumsinya itu lebih suka, receh-receh, lebih suka, nah sekarang, sekarang adalah klaimnya, klaim media adalah, bagaimana, media, klaim, klaim kesahihan, seperti contoh, saya miris nih, miris, saya di fenomena, fenomena Youtube, tuh saya miris, ngeliat, karena yang ahlinya, justru, Youtube-nya nggak laku, tapi yang laku tuh, justru yang, yang sebelumnya ahli, gimana ya bahasa halusnya, sebelumnya ahli, jadi, saya, karena saya, concernnya di Anas Wacana Kritis, dan, idola saya tuh, penontonnya cuman, 3.000, rewan lah, kemudian, yang, maksud saya, yang, yang, ya, yang bukan, bukan juga idola, tapi belum menjadi idola, masih merintis, dan menurutku, kontennya tuh, ada, ada bengkok, dia share ilmu, ya nggak ada salahnya, semua orang, Alhamdulillah, bisa men-share ilmu, cuman, kemudian, yang di-share itu, ada yang, miss, menurut aku, ada yang, untuk teorinya tuh, ada yang nggak, tapi penontonnya lebih banyak, dan itu, dikonsumsi oleh orang banyak, karena penontonnya, wah, 20.000 men, nah, itu yang sebenarnya, juga yang saya mau sampaikan, bahwasannya, harus ada, dari penonton yang cerdas juga, apalagi dengan, penonton yang cerdas juga, harus mempunyai, bank knowledge, sebelum mengkonsumsi, media itu, nah, ini yang dibilang, kemudian dari, yang dilihat oleh, wacana kritis, kayak, apa ya, ada misleading, misleading itu, istilahnya, ada, ada, sesuatu yang ditanamkan, secara halus, tanpa kita sadari, nah, itu dia, nah, itu yang menjadi khawatir, saya sebagai, apa ya, apa, bukan, bukan, pegiat lah, belum pengamat, pegiat, media itu, yang masih hati-hati, dalam melihat itu, nah, ini, Kak, mohon maaf dulu sebentar, nah, ini yang dilihat, mungkin Kak, hati-hati juga, kalau banyak yang pakai, makanya, saya nggak terlalu berat, biar, biar kita bisa, lebih ini, kalau kita mau ngomong, common sense kan itu, maksudnya, kita bisa bahas ya, lebih ini, tapi, sekarang itu yang dilihat, kayak, fokusnya kita ini, untuk melihat, bagaimana informasi, dan teknologi media, untuk kemudian, bagaimana budaya populer, bermain, sebenarnya, apa sih, budaya populer itu, bedanya sama budaya, high culture, dan low culture, budaya populer, dia melihat, budaya populer itu, cirinya kayak gini, jangan sampai kita di sini ya, di ruang ini, kita tuh, ngomongin budaya populer, dari tadi tuh putur-putur, ngomongin, tapi ditanya definisi, budaya populer, nggak tahu, Astagfirullah, kan, jadi, bedanya, budaya populer, dan, itu budaya high culture, dan low culture, itu, ya, budaya populer, ada, dia, pop itu, gampang diterima, dan gampang dilupakan, itu, nah, itu mungkin, kita belajarnya dasar dulu, mungkin, kalau ada pertemuan lain, kita bisa ngomong yang besar-besar, dengan semua teori-teori, cuman, yang saya takutkan adalah, ini ya, kritik saya terhadap ilmu sosial, karena, saya juga berangkatnya, dari kemarin, itu dari, bodoh sekali, kemudian, belajar, membaca terus, berapa kali tersesat, nah, saya juga dulu seperti itu, saya senang sekali ngomongin, teori-teori yang besar, tapi, ternyata, ada, yang miss, di dalamnya, di kecil, kayak, tadi ngomongin budaya populer, tapi, nggak tahu pengertian budaya populer apa, globalisasi itu apa sih, yang ngomong globalisasi, siapa gitu, kalau globalisasi, kalau kita di sosiologi, itu ada, manual castle, yang bilang kita ini adalah masyarakat global, yang, masyarakat yang terglobal, masyarakat, kalau, masyarakat, Marshall Mehlulan juga, Marshall Mehlulan, Newcastle juga ngomong tentang masyarakat jaringan, kita ini masyarakat yang bejejaring, nah, kemudian, nah, dari fenomena ini, fenomena ini, bejejaringnya dari mana? Dari ruang, satu ruang, yang, ruang baru, ruang media, yang, itulah semua, yang menjadi masyarakat global, kita ini terglobal, tidak ada lagi, tidak terkotak-kotakan, jadi, saya pun sekarang di sini, kafir dari Aceh, kemudian teman-teman, saudara-saudara saya ada di Makassar, kita bisa bertemu, di satu ruang baru, padahal kita, dengan, dengan medium is the message, dengan, pesan-pesan dari media, apa yang disampaikan, ternyata, ini kita sudah, sudah di masyarakat global, tidak lagi, terpecah-pecah, sebenarnya ini isu yang saya angkat, saya takutnya kita, keluar dari, pembahasan materi, karena, kekhawatiran, kalau kita bahasnya terlalu ini, dasar-dasar dari, media, dan, analisis, wacana, dan media, budaya populer, justru kita, melencang, dan memang terdengar, kurang menarik, karena kita belajarnya, dasar-dasar, kita kan senangnya, ngomong yang gede-gede, tapi, itu dululah, kalau mau, membahas, informasi, dan teknologi media, ya sedikit mungkin, Vipe, sebelum ke Kak Firsa ya, mungkin sudah lupa juga, Kak Fir ini, kita pernah sama-sama, di Lombok dulu, waktu kita nafsi, di Lombok ngapain berdua, saya ingat, baru ingat, baru ingat, ini dimana lah ya, ingat tadi lagi, cek-cek, apa kabar Mas Pro, kebetulan, ke Prodi saya juga, tadi, Tegur banyak ketanya, ini, saya pernah ketemu ini, ya, oke, saya sedikit lanjut tadi, lebih santus saja, justru, saya pikir, saya merespon, pandangan, Kak Dila tadi, justru sebenarnya, justru kita harus melek, bahwa itulah realitas masyarakat kita, seperti yang disampaikan, kami bahwa, banyak masyarakat yang suka, yang reme-teme, yang receh-receh, kita harus melek, bahwa begitulah kondisinya, nah, jadi, kita juga tidak bisa memaksakan, bahwa, menyebarkan, atau mendistribusikan, konteks yang ideal itu, terus banyak juga, itu, itulah masalah-masalah, yang dihadapi sebenarnya, sehingga, kritik terhadap, narasi-narasi besar itu, bermunculan, gitu, makanya tadi saya menyinggung, bahwa, analisis wacana ini, menjadi menarik, sebagai satu instrumen, untuk mendedah sebenarnya, kesempatan lokalitas itu, di up, gitu, nah, saya sedikit mengaitkan ini, dengan fenomena tadi, bahwa, kemampuan aktor, yang dulunya, dipasang sebagai pelakon, oleh media besar, itu mengimitasi, cara-cara mereka, mengenali, bagaimana realitas masyarakat tadi, misalkan yang senang receh, dia yang gunakan itu, gitu, dan dia betul-betul berhasil, mereka betul-betul berhasil, mengimitasi itu, gitu, dia betul-betul berhasil, menggunakan cara yang sebelumnya, dipakai oleh media besar, misalkan para youtuber kita bisa melihat, dia betul-betul menangkap, bahwa, cara bekerja di mana, dia bekerja di media besar dulu, itu betul-betul efektif, gitu, itu yang saya maksud tadi, bahwa, disini ada kesempatan, gitu, distribusi wacanya, tidak lagi tersentrum, satu kekuatan besar, gitu, tapi, terdistribusi, gitu, coba kita perhatikan, misalnya, contoh menarik itu, seperti, Alibata, gitu, seorang gitaris, pinjer style, yang, tidak menggunakan media apa-apa, datang dengan, tidak ada framing dalam artian, yang, yang serekayasa, kelompok-kelompok besar, untuk mendesain, mempreming, coba lihat, rokoknya, gelasnya, celana pendek, meskipun viewersnya sudah jutaan, tetap celana pendek, tetap waduh, nah, ini hemat saya, menjadi menarik, dimana, banyak youtubers, yang berlombor-lombor, merekayasa, mendesain, prank-prank, dan lain-lain itu, untuk menciptakan, apa sih, semacam fantasi, apa ya, untuk menemukan, apa sih, dibalik cerita ini, tapi, muncul seorang alibatan, misalkan, dengan gayaannya yang sangat sederhana, hemat saya, ini kan, satu fakta yang harus diterima, gitu, bahwa, ini, kesempatan, apa ya, konten-konten kreator, pada, pada, apa ya, masyarakat umum, untuk, bisa, berkontestasi, gitu, meskipun, misalnya, kemungkinannya kecil, tapi, hemat saya ini, menjadi menarik, bahkan, apa ya, sekarang, kita bisa melihat, banyak sekali, hal yang lucu-lucu, itu tidak, tidak berhasil, dinonton berjuta-juta orang, bukan berasal dari, media-media besar, sebagaimana, kritik, apa, kritik para, tokoh-tokoh, analis wacana, kritis gitu, kita melihat ini, sebagai sebuah realitas, sama saya, ini adalah satu fakta, yang, yang harus dibaca, sebagai konteks, yang berkembang, kekinian, gitu, karena, kalau kita, memaksakan, bahwa, justru ini, sebenarnya, saya, saya tadi, tujuannya meminta, pandangan, mungkin, Kak Firs, tadi, nanti akan juga menjelaskan kita, bagaimana sih, teori ini juga, membaharukan dirinya, atau juga, teori itu, upaya untuk, menyesuaikan dirinya, dengan perkembangan yang ada, gitu, nah, bagaimana, dalam teori-teori, analisis, wacana ini, juga, melihat itu, sebagai satu realitas, dan, eh, saya, menjadi terbantu, toko-toko post-strukturalis itu, mengamlokalitas itu, sudah, sudah terlihat, kan, banyak lucuan, yang misalkan, jatuh di got, banyak kan, aktifitas bukan youtuber juga, maksudnya, suatu yang tidak disengaja, dan ini, juga, kalau dikaitkan, dengan misalkan, bagaimana, selera masyarakat itu, betul-betul, tidak lagi dituntun, oleh sepenuhnya media besar, tetapi, misalkan, bagaimana, sekumpulan masyarakat, apa ya, sekumpulan masyarakat, maya, yang, dari latar yang beda-beda, tapi, memiliki, tense yang sama, kesenderungan yang sama, dan, orang berlomba-lomba, membaca tense itu, gitu, orang berlomba-lomba, membaca, kesenderungan mana yang lebih besar, gitu, misalkan, mungkin, sekarang, apa ya, kalau dikuantifikasikan, mungkin, hal yang sifatnya sek, hal yang sifatnya hiburan, kalau mau diretingkan itu kan, orang berlomba di angka-angka itu, orang berlomba di angka yang paling atasi, itu, nah, bagaimana kira-kira, kita dalam, sebagai pegiat, kajian, analisis wacana, khususnya, film dan, media, melihat fenomena ini, Mungkin Kak Dilato, Kak Firusa, silakan, bisa ini. Ya, gimana, gimana, Kak, apa, fenomena YouTube-nya tadi, nah, sebenarnya, kalau kita mau, bertanya masalah, Kak Sofian, bisa diperjelas, pertanyaannya apa? Ya, maksud saya kan, seringkali kita, membaca, landscape kajian, analisis wacana, itu, didominasi oleh media mainstream, dan, hampir sepenuhnya, itu selalu bekerja sama, dengan korporasi besar, dibalik itu kan, tanda-tanda yang dimainkan, itu, saya kira, apa ya, Ini konteksnya, konteksnya media, konteksnya media apa, Kak? Maksud saya, sekarang lebih, lebih tidak tersentralistik lagi gitu, banyak orang yang berkesempatan, bisa berkontestasi, bahkan kan, kalau kita lihat, yang pernah viral baru-baru ini, di mana media-media televisi, itu, ingin mencabut, isin-isin, apa ya, saya agak lupa tentang, youtuber sih ya, karena mereka merasa terancam, ini kan, kalau kita hubungkan dengan, kritik-kritik, analisis wacana kan, satu ancaman gitu, nah, itu maksud saya tadi, ini ruang untuk, melihat bahwa, sudah ada kontestasi gitu, tidak lagi didominasi oleh, satu arus gitu, tetapi, sudah sangat gradual gitu, kan, kalau misalkan, analisis wacana kan, lebih banyak, ada arus, ada, ada kelompok besar, dibalik, ini kan, lebih terdistribusi gitu, maksud saya itu saja, sebenarnya sederhana, kalau saya jawab, kalau saya jawab pakai perspektif saya, ya, bakal panjang, dan, tapi saya pakai, saya pakai, saya pakai perspektifnya, Marshal Mehlulan ya, kalau kita lihat, Marshal Mehlulan tuh pernah bilang kayak gini, hadirnya, media baru, adalah, sesuatu yang menandai, hadirnya era baru, jadi, kalau di tahun 90-an, 9, atau 9-60-an, itu, eranya televisi, sekarang adalah eranya, new media, new media, ketika masuk, adalah tanda baru, tanda barunya apa, kita semua beralih, dari televisi, ke, YouTube, kalau masih ingat, MNC TV itu, gulung tikar, karena apa, karena kalah, dengan rating, dengan YouTube, tapi, jadi, masyarakat tuh, sudah beralih, sudah tidak menonton televisi lagi, mereka, lebih memilih, masyarakat, baru ya, era, 4.0, sudah pindah ke, media baru, mereka semua menonton, di YouTube, kenapa, karena, sesuai waktu, dia mau cari apa, apa yang ditonton, sesuai selera, jadi, tidak usah khawatir, Marshal Mehlulan, sudah bilang, idola kita di, kajian media, sudah bilang, itu adalah menandai, era baru, era dimana, kita, menikmati, eforia, media, sama dengan, kekhawatiran, di tahun 1966, di, ketika awal mula, munculnya televisi, juga, kita ngomongin, masalah dampak, dan sebagainya, tapi, tetap, televisi, ya, ada sampai sekarang, walaupun, masyarakatnya, sudah beralih, ke era digital, nanti, nanti juga ada isunya, itu, kalau baca buku, sosiologi digital, itu, kita ngebahas tentang, digital device, bagaimana, penggunaan digital, ke masyarakat, jadi, semuanya lah, televisi juga, ada kekhawatiran, kemudian, sekarang juga, Youtube yang seperti, Kak Sofian bilang, banyak kekhawatiran, semua, media tuh, ada dampak, dampak negatif, dan, positifnya tinggal, jalan mana, yang, kita ambil, seperti itu, jadi, kalau kita mau bilang, televisi juga sama dulu, mengkhawatirkannya, semua orang nonton TV, apa-apa tuh, begini semua, nonton TV, nah sekarang juga, apa-apa gini, semua gadgetan, semua, nah itu, nah itulah yang, Marshall Melun jelaskan, bahwasannya ini adalah era baru, kita masuk ke era 4.0, yang kemudian harus dibiasakan, dan, masyarakat juga, harus dicerdaskan, cara untuk, kalau kita lihat di, sosiologi digital itu, penulis bukunya, kalau, ada sih bukunya, saya punya, in English, ada penerbitnya, Sage Publication, penulisnya, Deborah Luton, dia menjelaskan tentang, sosiologi digital, di dalamnya, bagaimana, penggunaan, digital itu, ke masyarakat, memang ada digital device, di dalamnya, kemudian, kita lah, sebagai, sebagai, akademisi, yang, bisa memfasilitasi, bagaimana, digital device, antara digital, dan masyarakat itu, bisa, bisa, bisa balance, bisa, bisa balance, dalam menggunakan itu, nah itu, yang dibahas dalam, sosiologi digital, kan ini kita, kalau kita bilang, kan ini kita semua ada di, cyberspace ya, ruangan cyber, semua kita sudah, di media itu, kita dibilangnya sudah, cyberspace kita, di cyberspace kita, udah di ruang, ruang-ruang, 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 yang tanpa sekat, kita bisa ketemu, di sini juga, itu, nah sekarang, yang menjadi isunya, dalam, sosiologi digital, itu bagaimana, menggunakan media, dan masyarakat, nah itu, itu yang, sebenarnya, concern kita, kalau kita terus, berbicara, nah bagaimana nih, media, terus-terusan, YouTube tuh, terus-terusan, membahas tentang, ini, dan itu tidak berguna, dan wajar, Kak Sovian, sebagai orang yang kritik, dalam melihat fenomena masyarakat, memang dari dulu, konsumnya adalah kemasyarakat, udah, ya kalau teori, yang udah gak usah dikhawatirkan, ya Kak Sovian, pasti udah mateng dengan itu, kemudian, kalau kita terus berbicara, bagaimana nih, pemilik modal, dan sebagainya, justru yang harus, dikembangkan adalah, kalau saya pakai, perspektif sosiologi digital, itu dia bilang kayak gini, yang harus dicerdaskan adalah, bagaimana masyarakat, karena kita sebagai sosiolog, bagaimana masyarakat, menggunakan media ini, jadi, bisa, masyarakat, contohnya aja, bagaimana UMKM, bisa berkembang, ketimbang kita, bicara terus, bagaimana, media ini, seperti YouTube, dan media-media baru, yang kita gunakan, adalah YouTube, dan sebagainya, bagaimana ini justru bisa, memasarkan ini kan, yang lagi di negara kita, di Indonesia, lagi didengung-dengungkan, oleh, Bapak Jokowi kan, bagaimana UMKM, digunakan dengan, digital device itu, ketimbang saya, ngomong terus, tentang media, dan bagaimana media, mensimulasi, simulak, dengan semuanya, yang kemudian, kajian kita bakal, beralih ke komunikasi, ataupun, fakultas ilmu budaya, saya, coba kita concern ke, cyberspace, bagaimana digital device, dimasukkan ke dalam masyarakat, karena kalau, ngomong kita ngomong, masalah YouTube, dan dampaknya, kemudian artis-artis, dan semuanya itu, yang kemudian, kita bakal bicara tentang, misleading, kita jatuhnya ke komunikasi, coba kita lihat, bagaimana, masyarakat ini, menggunakan digital device, sekarang, era 4.0, keponakan saya, umur 2 tahun, mamanya orang bugis, papanya orang Jawa, tapi dia ngomong, bahasa Inggrisnya lancar, terus saya tanya, kamu belajarnya, dari mana, saya belajar dari handphone, dia belajar dari handphone, nah, dia membangun tidur, mam, saya bangun, saya bangun, terus, saya tanya ke kakak saya, saudara saya, itu, itu, dia belajar bahasa Inggris, di mana, terus dia bilang kayak gini, enggak, dia belajarnya dari handphone, terus, nah, itu yang saya bilang, bagaimana, anak kecil aja, dia bisa mengakses YouTube, bahkan, karena memang, memang eranya mereka, memang eranya mereka adalah era digital, beda sama, saya, udah ketahuan ya, umurnya yang masih sempat main, lompat karet, di, di jalan gitu kan, masih sempat main bekel, ya gitu, era sekarang udah gak ada, mau main monopoli aja, mereka udah nyari tablet cuy, kan udah, udah nyari itu, nah, sekarang bagaimana caranya, kalau kita orang sosiolog tuh, melihat digitalnya, bagaimana digital digunakan oleh masyarakat, nah, itu sebenarnya isu konsum kita, ketimbang kita, terus melihat dampak negatif dari, digital device ini, nah, itu, itu, fondasi berpikir kaki kita sebagai sosiolog, itu, nanti, bukunya bisa saya share, mungkin saya carikan dulu PDF-nya, kalau enggak, nanti saya bantu print dari sini, itu, nanti ada bukunya Deborah Luton, Sosiologi Digital, warnanya hitam, itu, itu bagus untuk dibaca, dan enggak ada dijual, dia dari Sage Publication, nanti saya ada bukunya, dan nanti, insya Allah, kalau ada waktu, saya share. Itu aja mungkin, daripada kita dari tadi, ngomongin bagaimana konstruksi realitas, Peter Elberga, memang menarik, tapi, tidaknya kita mengingat hakikat kita, sebagai sosiolog, dan, yang dengar kita juga, ini, saya percaya bahkan, sosiolog-sosiolog besar, ke depannya, bagaimana kita, concern kita dari, ya, konstruksi realitas, Peter Elberga, dan kemudian, kita melihat digital device, dengan penggunaan masyarakat, memberdayakan masyarakat, itu jauh lebih, lebih isu penting, untuk melihat media, ya, kalau untuk teks, kalau kenapa bahas teks-teks media, itu mungkin, kita bakal lihat, bagaimana simulasi, simulatra berkembang, Zong Bodrilat, yang, mungkin, kita juga, punya sesi berikutnya, yang menjadi concern yang penting, adalah, bagaimana budaya populer, analis teks itu, ya, kembali lagi, kalau kita berbicara masyarakat, ya, bagaimana penggunaan digital, kemasyarakatnya itu, mungkin, sebagai, gongnya, kita malam ini, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Fadila, mungkin sangat menarik, bagi saya, karena, seperti yang dikatakan tadi, Kak Fadila, bahwa hadirnya media baru, menandai hadirnya era baru. Nah, yang menjadi pertanyaan, pertanyaan, sebenarnya Kak, banyak sekali pertanyaan, yang di kolom chat, apakah kita mau bahas, ini, atau mungkin masih dilanjut, karena, masih ada tanggapan dari Kak Sofyan? Tidak, tidak, silahkan, silahkan. Kalau bisa, mungkin ada. Ya. Saya mengikut saja, maunya baiknya gimana. Ya. Jadi, eh, bisa, pertanyaan dulu, pertanyaan dulu dari ini, supaya, sepertinya tidak ini. Keren, keren, karena terlalu, dalam diskusinya, mungkin ini pertanyaan, dari Kak Sofyan, sebagaimana, kita melihat, bahwa masyarakat, atau lebih spesifiknya, lagi, anak-anak, lebih dominan, mencerna karakter, budaya populer, yang ditampilkan di media, seperti TikTok, dan semacamnya. Nah, kecenderungan ini, tentunya menepis, pemahaman-pemahaman, yang diadopsi, dari, yang tentunya, mengupas argumentasi, secara tuntas. Nah, upaya seperti apa, yang mesti pemuda lakukan, untuk menapik, gelombang besar, wacana modern. Ya, nanti, diambil, Kak Dila, sama, Kak Fir, ya, saya, tadi, ingin, apa yang menguatkan juga, apa yang bagian terakhir, Kak Dila sampaikan, bahwa, daripada, kita, terlisah, untuk, memikirkan, berbagai macam, ancaman, yang dihadirkan, oleh, teknologi, ada banyak macam, peluang sebenarnya, kesempatan, untuk, justru, mengadaptasi, teknologi itu, dan, itu, saya lebih, sangat senang, dengan, konsepnya, gede, tentang, enabling itu, memperdayakan, tidak selamanya, struktur itu, sebagaimana, pandangan, strukturalisme, dengan, fungsionalisme, ala, person, dan, duhai, bahwa, selalu mengetang, memaksa, tapi, bagi gede, struktur itu, bisa memperdayakan, semacam, saya sampai, kata, itu, itu, bisa memperdayakan, bahkan, kita bisa melihat, ada sosiolog, yang, justru, konten-kontennya, melalui, TikTok, gitu, dia, main TikTok, tetapi, kontennya, kontennya itu, adalah, materi-materi, tentang, teori-teori sosiologi, nah, makanya, saya itu, lebih, apa ya, lebih terbuka, membaca ini, karena, memang, ada kemungkinan-kemungkinan, yang bisa kita, pakai, untuk, apa ya, lebih, meng-up, kita punya, misalkan, pertanyaannya, kebetulan sama namanya, Sofian juga namanya, tentang, bagaimana, upaya, yang harus dilakukan pemuda, saya kira, justru, kesempatannya pemuda, karena, generasi yang, kecenderungan, bisa melek, dengan teknologi, mereka-mereka, gitu, jadi, kalau pemuda yang, sangsi, justru berbahaya, gitu, karena, harusnya generasi yang, yang old generation itu, yang di atas kita, yang, yang, mungkin, bisa gampang, dengan seperti ini, dan, bahkan, orang tua, hari ini, saya lihat, juga banyak yang, yang pintar, bukan hanya, anak muda, jadi, saya lihat, bahwa, ada banyak peluang, dan, itu yang saya, sampaikan tadi, bahwa, media, media, teknologi yang, terbaru, yang, itu, sangat, apa ya, membuka, ruang, kualitas, narasi itu, bisa, bisa, dimainkan, saya selalu melihat, bahwa, ada kesempatan, tetapi, itu tadi, tergantung, kita mau, memilih, apa ya, memilih, posisi, untuk, memainkan, media itu, dalam, dalam hal apa, saya, sepakat juga, kadila, bahwa, kalau, jangankan, misalkan, tentang, materi, risapat, misalkan, atau apa, dalam konten itu, yang, berbau pendidikan, itu selalu, jauh lebih rendah, ya, dibanding, konten-konten pendidikan, itu, edukasi, itu jauh lebih rendah, dibanding, misalkan, hal, hiburan, sampai hari ini, yang paling tinggi ratingnya, itu hiburan, nah, saya, yang menarik itu, ada kemarin, ini ya, ada semacam event, yang event, apa ya, YouTubers, jadi, bukan, yang Indonesia kemarin itu, ada event, ada, ada juga, yang, pernah saya lihat itu, event YouTubers, selalu ditanya, mau buat, mau buat apa, mau buat konten apa, sebagai YouTubers, tanya, edukasi, wah, tidak, sudah banyak, sudah banyak, pasti bilang dulu dulu, edukasi seks, misalkan, langsung, benarik, 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 berarti, ada cluster-cluster tema tertentu, yang dibaca, sebagai satu, satu, apa ya, satu narasi, yang sangat diganderuni, nah, kalau kita mengejar, adalah, viewers, tontonan, apa lagi, hal-hal yang sifatnya, popularitas, di konten itu, ya, itu pilihan, tetapi, kalau kita memilih, yang lebih berat-berat, juga sekiranya itu pilihan, dan kita tidak menjadi, tidak bahagi, dan berbahagia, hanya karena, subscribernya kurang, dan penontonnya kurang, sekiranya itu bukan, bukan tujuan gitu, tapi kalau kita menguampatkan media, sebagai satu sarana, untuk mengeksplorasi, kita punya gegasan, apalagi sebagai media pembelajaran, sah-sah saja, sekiranya, kalaupun misalkan, apa ya, tadi sampaikan Kak Dila, bahwa ada yang tidak qualified, misalkan, bicara tentang konten tertentu, saya kira, ya, kembali masyarakat juga bisa menilai, nah, yang, 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 sebenarnya, yang saya agak kaku, kalau kita memaksakan, yang ideal itu banyak, viewersnya, tetapi, dia tidak mau beradaptasi, dengan, gaya-gaya yang populer, untuk misalkan, kalau memang tujuannya, mempopularkan juga, gitu, tapi dia mengkritisi, misalkan, kenapa saya sedikit, emas saya itu, tidak terlalu melek, membaca, persaingan, gitu, persaingan dalam, bermedia sosial, karena, emas saya yang serius pun, kalau bisa disampaikan dengan sederhana, mungkin spotnya yang, yang, yang menarik, sekiranya itu juga bisa menjadi satu, satu, apa ya, satu item, yang bisa, mempengaruhi, gitu, banyaknya penonton, misalkan, kalau targetnya itu, dan, kita tidak harus memaklumi itu, karena, sedangkan, yang, yang remeh-temeh saja, banyak penontonnya, tidak ada konten edukasinya sedikitpun, banyak penonton, kita juga tidak, tidak, apa, tidak protes bagaimana, gitu, apalagi dengan orang-orang yang hanya salah, karena mengesplorasi gagasannya, misalkan, dengan menggunakan itu, saya kira sah-sah saja, tentu, masyarakat juga bisa menilai, mana yang, apalagi, kayak Kadila, tentu bisa sekali menilai, mana yang harus diikuti, gitu, kalau misalkan bicara tentang anatomi teori tertentu, gitu, dengan orang-orang umum, gitu, nah, itulah, apa yang respons saya, terhadap, pertanyaan pertama, mungkin bisa dibagi-bagi saja, nanti juga, kalau mau ditambahkan di, pertanyaan ini, untuk narasumber lain, atau teman-teman yang silahkan. Oke, Fi, mute key ya, mute key. Ya, lagi-lagi, solusi yang ditawarkan itu, kembali ke masyarakat, nah, mungkin, kalau dikaitkan dengan kode etik, kan, seperti yang dikatakan tadi Kadila, bahwa, hadirnya media baru, menandai hadirnya era baru, nah, ketika memang begitu, apakah tidak ada, aturan atau kode etik, terkait, perfilman, sebagai, landasan, untuk membuat film, Kak? Nah, dengan sesuai, pertanyaan dari Kak Sofian, mungkin, saya langsung saja, persilahkan untuk, Kak Dila. iya, iya, gimana, aturan dari, media perfilman, kalau, per film, film itu sendiri kan, ini, kalau ngomongin film, apa dulu nih, konteksnya apa dulu nih, apa, kita mau ngomongin, lihat dari mananya, kan tadi, Kak, beberapa, seperti, YouTuber, Kak, YouTuber, yang, bagaimana, dia, mengkonsumsi, maksudnya, memproduksi, sesuai, kesukaan, keinginan, dari masyarakat, walaupun itu, yang mungkin, dikatakan buruk, ini kita ngomongnya, maaf, dipotong ya, ini kita ngomongnya, film, atau YouTube, maksudnya, media, Kak, oke, mungkin, ada, Kak, aturan terkait itu, maksudnya, ada kode etik, terkait itu, karena kan, tak tahu ya, bahwa baik buruknya itu, itu, Kak, ya, ya, nanti, nanti, saya di, ada pertanyaan itu, di chat, bisa juga di respon, ada, oh iya, baik, saya banyak ya, Kak Pir juga, Suntar, ya, jadi, kalau, kalau ini, konteksnya, kalau misalkan di film, apakah, pertanyaannya adalah, apakah, ada, ada, ada aturannya, apa, ada, ada rulenya, yang mengatur, kalau, di film sendiri kan, kita harus berangkat ya, dari sejarah perfilman, jadi, untuk membahas sesuatu, kita tuh, harus melihat dari, belakang, dari belakang, kalau misalkan, di film-film Indonesia, kan sebenarnya, kalau, kita ngomongin, film populer tuh, dari tahun 98, kemudian, ke era reformasi, nah, itu perkembangan film, sebenarnya, kalau, menarik tuh, kalau, kapan-kapan ada waktu, kita bahas mengenai sejarah film, bagaimana film Indonesia, yang, Indonesian Calling, yang tidak ada di dalam sejarah Indonesia, tapi sebenarnya itu film pertama di Indonesia, itu menarik untuk dibahas, tapi, karena sekarang kita kajiannya budaya populer, nah, tahun 98 itu, awal kemunculan, film, film Indonesia kan, sempat mengalami mati suri, kemudian, booming sedikit hidup, dengan film horor, yang, yang edukasinya gak ada, tapi, lebih berbau seks, kemudian, masuk tahun 2002, Indonesia, perfilman Indonesia, sempat, bangkit dengan ada apa, dengan cinta, itulah yang membawa, budaya populer ke Indonesia, nah, apa yang ditampilkan, itu dia, kalau dilihat dari semiotika, ada tanda, kita lihat bagaimana, cara, cara berbicaranya, pemain-pemainnya, dengan bahasa kekenian, bahasa gaulnya, menggunakan bahasa populer, logoe, dan semuanya, dengan bagaimana cinta, berpakaian dengan bagus, menampilkan anak-anak muda intinya, padahal dulu tuh film-film, pemain utamanya, kalau kita lihat film-film Indonesia, itu pemain utamanya, adalah orang-orang tua, kalau orang-orang muda itu, tempatnya salah, kenakalan remaja lah, dan sebagainya, tapi ketika, ada apa dengan cinta, mengkonstruksi, konstruksi realitas, mengkonstruksi, anak muda tuh justru, anak muda yang baik, Mauren, pemeran Mauren, yang dipukul oleh orang tuanya, itu justru menceritakan, kalau orang tua tuh, nggak selamanya benar, ini ada, pembalikan fakta, dari, film-film-film jaman dulu, ke film populer tahun 2002, dan itu penontonnya banyak, nah kemudian, inilah budaya populer inilah, yang diadaptasi oleh film, ada, ayat-ayat cinta, yang kemudian, film ayat-ayat cinta ini, menampilkan budaya populer, menampilkan pahri, nah itulah tanda yang, kata, analisis hematika, itu ada tanda objek di dalamnya, bagaimana menciptakan remaja, anak muda, saya mau jadi anak muda, soleh, tapi, maunya pakaiannya keren, nah ditampilkanlah, si Fahri, kemudian, diadaptasi oleh film, 99 cahaya di langit Eropa, misalnya, kemudian, tampil lagi di, Assalamualaikum Beijing, yang menampilkan, bagaimana kota Beijing, yang terus-terus, kamera tuh disorot tuh, keindahan kota, 99 cahaya juga, yang disorot tuh, bagaimana Eropa, keindahan Eropa, menampilkan, konsep place, di dalamnya, nah itu, kalau sejarah film, nah, apakah ada yang mengatur, itu, kita kan ada, apakah ada yang, kalau udah masalahnya, udah kayak gini, apakah sebenarnya, ada yang memfilter, di dalamnya, nah itu dia, kita yang sebagai akademisi, justru melihat, analisis, tadi kan, citra, wacana yang ditampilkan adalah, remaja, muslim, taat, tapi tetap keren, pakaiannya tetap keren, kan, kayak Kak Firda ini kan, dia, agamanya bagus, tapi tetap keren, tapi dia nggak pakai peci, kemana-mana, tapi ketika waktu sholat, dia langsung kemas gitu, Kak, ini gue naikin pamor lo, Kak, entahnya terakhir ya, terus, kayak gitu kan, dia, ngampilkan kayak gitu, dulu mana ada orang, kiai-kiai pakai jaket, dan semuanya, tapi sekarang, Bumi, nge-Sofian juga, yang agamanya kuat, kemudian bisa berkemeja, ngomongnya juga terbuka, sebagaimana Fahri juga terbuka kan, dia, dia membantu, wartawan Amerika yang bernama Ellis, dia bantu memberikan informan, dan sebagainya, dengan pemikiran yang terbuka, dia, walaupun tetap dengan salamannya, tidak pegangan, itu kan, seperti apa yang kita lihat, anak-anak muda, justru Kak Sovian, justru bisa kita lihat, dia, dia islami, tapi dia nggak pernah, kita nggak pernah lihat juga, dia pakai peci, dan baju, koko kemana-mana, kemudian bertasbek kemana-mana, nggak ada juga, tapi dia begitu, waktu sholat, dia sholat, dan tetap keimanan, untuk diri dia sendiri, nah itu yang, dilihat dari, wacana, kemudian wacana, kritis melihat, apa sih di baliknya, kenapa, oh ternyata dia, dengan memakai, memakai, jaket ini, ternyata merek jaket, yang ditampilkan film ini, itu ini, ternyata di film 99, Cahaya Eropa, orang pakai jilbab, itu bisa cantik, karena jiloginya Zoya, kemudian, lebih ditampilkan lagi, di film Assalamualaikum Beijing, nah itu sebenarnya, core dari, analisis wacana, jadi, itu yang, apa yang ditampilkan, as wacana, kemudian wacana kritis, melihat apa, ideologi yang bermain, bahwasannya ada, ketidakberesan di masyarakat, nah sekarang, kalau kita memakai jilbab, kalau, mereknya bukan Zoya, sepertinya, ada yang kurang begitu, kalau misalnya kita mau, kemana-mana gitu, menghadiri pertemuan, reuni lah, dan sebagainya, teman-teman kita semua pakai Zoya, kemudian, kok kita nggak pakai Zoya, gitu kan, nah itu, itu sebenarnya, itu yang dilihat, analisis wacana kritis, apa yang ada di belakangnya, lebih jauh lagi, dengan pandangan, buat lihat, mengatakan, apa benar, semua orang, yang memakai jilbab, ini kita pakai, analisis wacana kritis ya, keimanannya bagus, karena dulu, kalau orang memakai jilbab, tidak ada yang keren, dan ini, tapi keimanannya, tidak, mereka tuh keimanannya, bisa di, pegang lah, zaman dulu ya, zaman dulu, ini common sense, kemudian, sekarang dipertanyakan, apakah, justru, nggak memakai jilbab, itu aneh, saya sendiri merasakan ya, saya seorang muslim, yang tidak mengenakan, simbol keislaman dalam diri saya, kemudian saya ke masjid sholat, terus tiba-tiba, di samping saya nanya, mbak, mbaknya mu'alaf ya, terus dia lihat muka saya tuh, ada kore-koreanya kayak gitu, mbak mu'alaf ya, terus saya, dia kayak gini, nggak saya, Islam dari lahir, kok nggak berjilbab, nah itu, kemudian itu, ternyata, kalau dulu orang, dari era, Orde Baru, sebelum film media ini, booming ayat-ayat cinta, 99, apalah, semuanya, ketika cinta bertasbi, sebelum itu booming, muslimah yang tidak memakai jilbab itu, terlihat biasa saja, tapi ketika film itu, sudah booming, nggak memakai jilbab, justru aneh, anak sekolah, semuanya berubah, tiba-tiba ke sekolah pada pakai gamis, kalau dia tidak berpakaian itu, jadinya aneh, nah itu yang disorot oleh wacana kritis, nanti cara-caranya mungkin ada, bisa baca bukunya Jäger Mayer, Michelle Foucault, kemudian, ya nanti itu, kalau dibahas sekarang nggak akan habis, nah itu sebenarnya core dari, biar kita ngomongnya nggak lari-lari ya, core-nya dari analisis wacana, dan budaya populer, itu core berpikirnya, itu saya ambil case film, kalau case YouTube, mungkin nanti kita ngomongnya kemana-mana, mungkin seperti itu, Kak Firda, konstruksi realitas. Oke, baik, izin nambah ya, sedikit, ini sebenarnya ini, udah, apaan ya, pematerinya keren-keren nih, diskusinya juga keren, analisis wacana dan budaya populer, sebenarnya kan, ini kan bagaimana media ya, kita lihat, awal mula medianya itu kan, untuk menyampaikan informasi, kemudian juga, memberikan semangat untuk perubahan, ataupun menggerakkan, ataupun mendorong seseorang, mengkonstruksi juga, kalau kita bicara, berger dan kawan-kawan, dan tokoh lainnya. Kemudian, kalau kita lihat sejarahnya kan, apa istilahnya dari media cetak, kemudian isi lebaran, kemudian informasi disampaikan, kemudian iklan, kemudian radio, kemudian TV, berhasil membentuk, sampai akhirnya, larinya itu, sebenarnya kan, yang mengalahkan semua itu, sekarang TikTok itu media, jadi, sekarang dunia itu adalah menggenggaman, kalau bahasa saya. Alham artian itu, kalau, istilahnya semua pakai jajet, ya, kita mau lihat dunia itu, informasi apapun, sekarang nonton film, enggak perlu lagi ke bioskop, ya kan, kita tinggal nonton, penting kuota cukup, ada. Tapi, balik lagi ke analisis wacana, bagaimana, nah ini, kita membaca, konstruksi realitas yang dibentuk oleh media tersebut, misalnya dalam film, kalau dalam film, misalnya, kalau tren di Indonesia itu, ketika lagi trennya, apa, anak-anak muda, itu awal mulai, itu tahun 2000-an, ya, 2000-an enggak salah saya, itu memang itu hadapan dengan cinta, kemudian, seperti disebutkan lagi oleh, gila tadi, mulai tren ketika muncul, gamis, dan, apa, cadar, itu ketika pasca filmnya, apa tadi, ayat cinta ya, sehingga, pasar itu, ketika muncul tren, jilbab dan gamis, akhirnya pasar meresponnya apa, ketika masyarakat terkonstruksi, dan mengkonsumsi ingin seperti, yang di film, maka pasar meresponnya, muncullah Zoya, kemudian, apa, segala macam pakaian yang islami, kalau sekarang, kemudian di isu teroris, itu munculnya film tanda tanya, kemudian, sekarang banyak film-film yang sudah, from Beijing, hijrah, dan sebagainya, itu kan tren hijrah style, nah, itu ketika film media, itu sehingga, ketika hasil berhasil dikonstruksi, akhirnya pembaca-bacana, pasar itu meresponnya dengan apa, menghasilkan sebuah produk, sehingga disambut, jadi, diuntungkannya di situ, bagaimana, tadi, kalau kita, media lainnya, misalnya ke Youtube, misalnya tadi, saya mau merespon, apa, Kak Sofian tadi, Pak Sofian tadi, anak muda, saya yang, banyak itu kan, yang Youtube membuat prank, segala macam, lah, ataupun film-film dokumenter, yang, yang, budgetnya ya, tergantung, tapi itu kan tergantung, istilahnya, masyarakat maunya, bagaimana sekarang, apa yang ingin direspon, misalnya, kalau ingin gaya yang stylish, santai, dan sebagainya, ada, main apa, akustik, ya, dia dapat tadi, nah, nah, kemudian, soal, eh, TikTok, nah, ini sekarang ya juga, TikTok juga, itu memberikan pengaruh, itu kan, kalau kita baca, analisis wacananya, ini kan, konstruksinya itu kan hasil dari, ingin apa, eksistensi, aku ingin terlihat seperti ini, aku ingin dilihat orang banyak, aku suka seperti ini, jadi, memperlihatkan eksistensi, tapi itu kan bagian juga dari pengaruh, pengaruh, media, apakah, medianya, seperti Youtube, ataupun, film, dia ingin ditampilkan seperti apa, jadi, kemudian, ketika itu berhasil, terbentuk, dari, kita membaca wacana tersebut, sehingga dampak sosialnya apa, nah, ini kalau kita, selainnya sebagai sosiolognya, dari hasil media ini, dampak sosialnya apa, bagaimana kita meresponnya, tinggal pertanyaan, kemudian, ketika kita merespon, energi, energi yang kita salurkan itu apa, saya sepakat, itu dilihat tadi, kalau kita merespon hal yang receh-receh ini, kita habis energi, padahal, banyak energi positif, yang bisa kita ambil dari media, terlepas dari, segala macam agenda setting, yang dimiliki oleh media tadi, kepentingan film, kalau kita banyak nonton, ini betul penting, filmnya banyak yang nonton, maka, harganya naik, ya kan, nah, kemudian, tapi ketika, makna yang dibuat, pesan yang ingin disampaikan oleh film tersebut, apa, kemudian, sehingga masyarakat terbentuk, apa, kemudian, dampak sosialnya, apa, terutama, ya, melihat revolusi, forepoint urusan ini, segala macam, apa namanya, orang tua, bahkan sampai hilang akses, hilang peran, ketika anaknya berhasil dididik oleh media, hubungan, hubungan, nah, ini kan, yang dampak negatifnya, menghilangkan peran-peran positifnya ini, nah, ini yang, kalau saya mau respon minyak Dila tadi, energi apa yang kita manfaatkan dari media ini, untuk, menciptakan, tatanan masyarakat yang melek media, terutama, terus, yang tidak terjebak oleh konstruksi, media tadi, sehingga, media berhasil konstruksi, yang diuntungkan oleh siapa, ya, kalau menurut hemat saya, ya, pasar, kenapa pasar, dia berhasil menciptakan, apa, produk yang, yang berhasil dikonstruksi oleh media, masyarakat konsumsi, kalau mau, gayanya kayak, apa, artisnya di film, jilbab besar, ataupun yang sebagainya, kalau untuk tampil keren, maka pakai yang bermerek seperti ini, nah, apakah, tatanan masyarakat, apakah, kalau kita bicara kelas sosial, atas dan bawah itu, kalau atas, oke, dia mampu, tapi masyarakat bawah bagaimana, dan kemudian ketika dia memaksa itu, apa yang terjadi, hutang, hutang, nggak sanggup bayar hutang, kriminal, mati, dan sebagainya, akhirnya apa, caos di masyarakat, nah, ini yang nampak, bagaimana, ini kita respon, menanggapi, kalau pertanyaan saya ini, kita semua, bagaimana kita, apa, istilah mengkapitalisir, media ini, untuk menjadi energi positif, karena apa, istilahnya, karena, Mark saja gagal, kalau misalnya, istilahnya mengatakan, kapitalisme akan mati, ternyata makin membumi dia, makin besar, bahkan, makin jadi dia, nah, ini, bagaimana, kita mengkooptasi, kapitalis ini, jangan terjebak, seperti itu, izin ya, cuma, sebelumnya, saya juga, maaf, sudah memantik, saya izin, pamit, karena ada, apa, kajian, diskusi, tempat lain, mohon maaf nih, tapi diskusinya keren, mantap, mantap, terima kasih, Kak Birda, terima kasih, Kak Birda, Bila jangan lupa share ya, bukunya, ditunggu, nanti kalau, jangan udah promo, tapi gak di share, ya Kak, sekalian buku saya dibalikin Kak, oke, terima kasih, yuk, assalamualaikum, selamat malam, selamat malam, ya, mungkin, kalau, kalau mau lihat kajian, Fairloh, ini ada teman saya, kebetulan dia, alumni S2, UGM, kajian budaya media, jalan, kalau masih online, ini minta tolong, kajian Fairlohnya, sekiranya komennya juga, mantap, mantap, ini, kebetulan teman saya, saya sering ngulis, tentang media sama dia, dia, dia S2-nya, ngebahas tentang konstruksi realitas, tapi, dari kajian budaya, kemudian, kayaknya, ya, kayaknya dia lagi gak online, kayaknya, ya, kayaknya dia lagi gak online, udah lanjut aja, masih ada satu pertanyaan, saya lihat, Aryo, ya, tadi, ini harus dijawab, karena dari tadi, saya lihat, menunggu sepertinya ya, apalagi, banyak latar buku, di belakangnya itu, menandakan kualitas pertanyaan, biasanya, aduh, itu kan, ini kak, pertanyaannya dari kak, apakah dalam perkembangan teknologi, saat ini, mampu memberikan pengaruh yang besar, bagi seorang individu, dalam hal ini, calon kepala daerah, khususnya dalam kontestasi politik, dari segi tanda yang bertingkat, dalam mempengaruhi pilihan di masyarakat, apa ini? Tadilah mungkin dulu, saya ngejawab, sebenarnya tadi nih, ya, kalau jawaban, kalau tentang, apa, politik ya, sebenarnya kak Firda tadi, itu ahlinya, tapi kalau untuk anak suacanak kritis, itu jalal, jalal sama saya, memang concern kita berdua, di anak suacanak kritis, terus, kalau ngomong ini, mas Sofian kayaknya, mas Sofian dulu, nanti saya tambahkan, terima kasih, saya akan gak. Oke, apa mau saya, mau saya yang jawab? Ya, mau dong. Saya Sofian, Mido lah. Sofian. Tidak apa-apa, nanti kak Dila sebagai suhunya, toh, kasih. Tidak apa-apa, saya sedikit saja, kak Aryo ya, makasih atau. Ini kan, kalau kita, kalau kita lihat hadirnya Mido, apa? Lanjut, sebetul. begini, daripada malu-malu kucing, kalau ditanya, apakah sebuah, apa, bisa mempengaruhi, nah, kita lihat aja, bagaimana media, di waktu kasusnya Ahok, dan Anies Basus, jawaban singkatnya, bisa mempengaruhi. Kenapa Jokowi, bisa berhasil juga, karena berapa kali media, mengangkat nama, Jokowi kan bisa terkenal, dari media ya, dia mampu, memainkan media, nah, jawaban singkatnya, seperti itu, mungkin kalau jawaban, yang lebih jelasnya, silakan Kak Solvian. Tentu, tidak seperti itu, saya bisa jawab, lebih baik ya, tentu. Ya, kalau, mau di hitam putihkan, bahwa bisa atau tidak, tentu bisa, ya. Yang membedakan, sebenarnya, intensinya, powernya, nah, power dari, banyaknya orang, yang, terpengaruh, dari preming tanda, yang dimainkan, dalam kepentingan kontestasi politik, itu sangat juga, dipertimbangkan, konteks masyarakatnya, gitu. Apakah konteks, konteks masyarakat itu, sangat mudah, untuk tergiring, misalkan, untuk, mengkonsumsi tanda, dan, bertindak, atau berlaku, sesuai dengan, apa yang dikonstruksi, apa, bagaimana tanda itu, diinginkan, gitu. Bagaimana, bagaimana implikasi tindakan, yang diinginkan, oleh si pencipta tanda, gitu. Nah, kalau, misalkan, si pencipta tanda itu, tidak memperoleh tindakan, sebagaimana yang diinginkan, sebenarnya itu, bisa menjadi, apa ya, sebaliknya, Karena, kalau misalkan, kita meminjam istilah, apa ya, John Fix, itu, menyatakan bahwa, tanda itu, sangat tergantung, bagaimana, pembaca tandanya, gitu. Meskipun, misalkan, si, si pencipta tanda ini, atau kelompok, konsultan politik, yang memproduksi tanda untuk calon tertentu, misalkan, ternyata, pada akhirnya, tidak memperoleh hasil yang diinginkan, ya, kembali ke teorinya John Fiske tadi, bahwa, dalam produksi tanda itu, memungkinkan, bahwa si pembaca itu, menaksud berbeda, sebagaimana, yang diinginkan oleh, atau yang diharapkan oleh, si pencipta tanda, gitu. Nah, untuk kasus, misalkan, di Makassar sendiri, tentu, sangat, ini ya, sangat memungkinkan, sangat memungkinkan, karena, apalagi kalau, media itu sudah, sudah dipercaya, sangat tangguh, dalam, membolak-balikkan citra seseorang, misalkan, si A, misalkan, diminarasikan secara masif, dan terus-menerus tentang, hal-hal yang negatif, itu betul-betul bisa mempengaruhi, kelas masyarakat tertentu, ya, untuk, berahli pilihan, gitu. Tapi, itu tadi, tidak bisa dipaksakan bersifat secara keseluruhan. Toh juga, nanti kan ada, ada, istilahnya kalau dalam politik itu, ada, ada contestant yang, apa, ada, ada potters yang sifatnya swim potters, gitu, artinya ada yang belum menentukan. konstruksi tanda itu lebih banyak sebenarnya menyasar yang seperti itu. Karena orang-orang yang memang sudah bekerja di balik tim pemenangan itu, hampir sulit sekali, ketika tidak ada kecewaan, misalkan, pada, pada relasi tim, misalkan, dia pasti konsisten, bagaimanapun buruknya, si kandidatnya, dia pasti pilih itu, gitu. Jadi yang disasar biasanya konstruksi tanda itulah kelompok-kelompok yang memang dia masih berada pada wilayah swing potters tadi, masih wilayah abu-abu, Masih, masih menunggu hari hal untuk mempertimbangkan, masih mengimput informasi mana yang lebih baik. Nah, di Jakarta itu sebenarnya banyak-banyak kelompok ini dan tentu kekuatan masifikasi teksnya jauh lebih besar dibanding yang terjadi di Makassar. Nah, tentu keberadaan media-media besar yang ada di daerah tertentu yang memainkan itu sangat berperan. Karena seringkali masyarakat itu merujuk, menjadi referensi tertentu terhadap keputusan-keputusan, misalkan, pajar misalkan, identik cenderung kemana, atau tribun identik cenderung kemana, meskipun misalkan keduanya menyatakan diri bahwa independen, netral, tetapi memungkinkan ketika misalkan ada pertemuan kepentingan yang disepakati, memungkinkan dia mempreming kelompok tertentu. Jadi hampir semua pemberitaannya mengarahkan negatif kelompok tertentu dan meng-up terus ke hal-hal positif pada kelompok tertentu. Jadi panjang sebenarnya cuma itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Mungkin kan ada Kak Aryo. Mungkin Kak Aryo ingin menanggapi atau masih ada pertanyaan yang menggelisahkan hatinya Kak Aryo? Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Kalau saya tambah sedikit, mungkin dari saya yang amati perjalanan politik saat ini, mungkin dari segi techline. Dari techline paslun itu, kadang biasa ada techline yang memang bersifat untuk hal-hal yang positif dan ada pula yang negatif, itu dari segi pandangan itu seperti apa, Pak? Kalau dari segi techline. Soalnya itu nanti kan yang bisa menjadi stigma di masyarakat itu berbeda-beda. Ada yang tanggapannya positif, ada pula yang negatif. Seperti itu, Pak. Sebelum lebih jauh. Ya, yuk. Kak Jalang sudah ada kayak yang tadi sudah sempat bergabung. Bisa mungkin, Vivi, mempersilahkan Kak Jalang. Tadi sudah. Halo, Kak Jalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih ya buat panitia disini. Ada siapa ya tadi? Vivi ya mungkin moderatornya ya. Terus ada... Apa ya? Tidak tahu dipanggil apa. Teman atau apa ya? Siapa nih? Yang dari UNEMD. Siapa Pak Sopian Tamrin ya? Dan selebihnya kayaknya ini mahasiswa mungkin juga ada relasi kolega dan seterusnya. Dan terutama buat teman saya ya. Teman seperjuangan di Jawa kemarin. Tapi beda prodi ya. Dila. Dila di sosiologi. Saya di KBM ya. Kajian Budaya Media di Sekolah Pasca BKM. Tadi saya di... Apa ya? Di... Di puja-puji gitu ya. Sama Mbak Dila ya. Bahwa saya ini punya kepakaran di bidang... Analisis wacana ya. Kebetulan memang ya... Tesis saya kemarin mengangkat... Atau membahas soal... Analisis wacana Ferocloff ya. Yang kritis itu. Saya mengangkat tema soal... Saya cerita aja soal tesis saya. Mungkin ini nanti bisa... Artinya ini sebagai bahan... Contoh saja. Kira-kira analisis wacana Ferocloff itu begitu sebenarnya. Saya bahas soal... Bagaimana kemudian media lokal ya. Apa Tribun Timur dan Fajar itu... Merekonstruksi ya. Kira-kira begitu merekonstruksi... Mahasiswa Makassar... Dalam setiap aksi demonstrasi mereka yang... Cenderung itu selalu berujung anarkis. Itu loh. Itu tesis saya kemarin ya. Di sana. Nah kesimpulan saya ya. Kesimpulan saya bahwa... Ternyata itu Tribun Timur itu cenderung... Mengkonstruksi... Merekonstruksi mahasiswa itu lebih vulgar. Lebih tanda kutip ya. Tanda kutip lebih kriminal. Kira-kira gitu. Lebih bandit lah. Lebih preman. Itu Tribun Timur ya. Sementara kalau Fajar... Itu merekonstruksi mahasiswa... Dilihat dari aspek atau sisi kemanusiaannya. Jadi sebelum dia menceritakan sosok mahasiswa... Terlebih dahulu dia mengangkat... Korban-korban dari tindakan... Anarkis mahasiswa. Ya demonya. Jadi ada misalnya... Ada ibu hamil yang terpaksa jalan kaki. Gara-gara PT-PT-nya itu... Tidak bisa jalan dan seterusnya. Terus ada anak SMP... Yang kena batu lemparan. Dan seterusnya. Itu itu kalau Fajar. Nah kalau Tribun... Dia tunjukin bagaimana kemudian mahasiswa... Naik ke mobil dinas. Bagaimana mahasiswa... Merekan badi. Mau mengangkat bambu. Gitu tuh. Jadi dua perspektif yang berbeda... Ini ternyata Tribun dengan Fajar. Tapi ujungnya deh... Teman-teman semua. Ya kan. Ujungnya itu merekonstruksi... Mahasiswa sebagai... Entitas yang... Ya itu tadi saya bilang... Entitas yang... Rebellion. Yang pemberontak itu. Cuman prosesnya. Caranya bagaimana... Mereka punya... Mainan sendiri-sendiri lah. Kira-kira begitu. Nah... Kalau kita menggunakan Faircloth... Tiga analisisnya itu. Yaitu teks... Ya kan. Diskurs praktis. Dan juga... Yang terakhir tadi saya sebut. Yaitu... Sosial culture praktis ya. Teks itu tentu bahasanya. Beritanya. Diskurs praktis itu. Itu bagaimana... Teks itu diproduksi. Sementara social culture praktis itu. Itu sesuatu yang... Di luar dari teks. Nah... Kalau saya mau kasih contoh. Misal ini contoh lain ya. Ini soal... Analisis wacana kritis. Kalau kita masih ingat pemberitaan ya. Dulu kalau saya nggak salah. Itu waktu Jokowi mau maju lagi ya. Jadi calon presiden kedua. Itu dia menyebutkan soal... Threshold ya. Apa ini... Presentasi minimum ya. Kira-kira gitu ya. Presentasi minimum. Untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Di situ kan dia bilang... 20% ya. Atau minimum. Nah... Kalau kita melihat... Ya kan. Jadi itu teks... Bukan seteks semata loh ya. Tapi di setiap teks itu... Terkandung yang namanya ideologi. Nah... Kalau kita bicara ideologi... Selalu berbicara kepentingan. Tidak pernah tidak berbicara kepentingan. Kalau bicara ideologi. Dan itu ideologi ya. Sesuatu yang Anda nggak bisa lihat. Tapi... Bisa dirasakan lewat prakteknya. Atau kalau istilahnya... Praktek sosial melalui bahasa itu sendiri... Atau teks. Itu bisa dilihat. Nah... Di situ dikatakan 20%. Lalu Jokowi selalu mengingatkan ya... Atau menguatkan itu dengan... Ini adalah keputusan negara. Dan bagi mereka yang menerima keputusan ini... Maka sesungguhnya mereka adalah... Masyarakat yang mendukung Pancasilais. Mendukung sistem demokrasi. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah... Pernyataan-pernyataan itu... Ya kan? Oleh Fero Klopp disebut sebagai... Diskurs praktis. Jadi teks itu... Teman-teman tidak berdiri sendiri. Ada yang disebut sebagai interteks. Jadi untuk menguatkan teks threshold 20%. Dibutuhkan teks lain untuk menguatkan itu. Yaitu tadi. Demokrasilah. Pancasilaislah. Patuh taat terhadap hukum, aturan, dan seterusnya. Dan itu yang sering sekali oleh Jokowi... Ditonjolkan. Jadi bukan lagi thresholdnya. Tapi nilai-nilai teks-teks itu. Jadi ketika ada yang menolak itu... Berarti nanti kemudian apa? Dianggap tidak Pancasilais. Dianggap tidak demokratis. Dianggap mau melawan pemerintah. Dan seterusnya. Itu tuh. Jadi teks, diskurs praktis. Dan yang terakhir tadi. Yaitu social cultural praktis. Yaitu berbicara soal dimensi situasi. Dan seterusnya. Nah kenapa itu muncul? Karena momentumnya ada pada saat itu. Dimanfaatkan itu. Yaitu momentum sudah mau mendekati Bill Press. Dan seterusnya. Sama persis itu. Teman-teman kalau ingat kasusnya dulu Ahok. Bagaimana dia gagal jadi gubernur. Ketika dia... Saya ingat saya itu. Dia pergi ke Pulau Seribu. Ceritanya dia lagi ketemu dengan masyarakat. Mungkin kampanye. Tiba-tiba. Dia menyampaikan soal surat Al-Maidah. Ayat berapa itu? 51 dan seterusnya. Lalu direkam. Ya kan? Nah ada salah satu oknum. Ya mungkin saja itu adalah kelompok-kelompok. Boleh jadi kelompok pendukungnya Anies dan Sandiaga kemarin. Misalnya kayak gitu ya. Mungkin saja begitu. Lalu video itu dimanfaatkan. Jadi ini social cultural practice-nya. Jadi ada momentum. Ketika Ahok itu entah dia tergelincir. Lidahnya atau apa. Itu dimanfaatkan situasi itu. Ya kan? Untuk menyentuhkan Ahok. Nah kita tahu sendiri teman-teman. Ahok itu kan sempat kemarin dituduh ya. Melakukan korupsi rumah sakit sumber waras. Dituduh juga memberi akses soal apartemen ya. Kalau nggak salah di Teluk Jakarta apa dan seterusnya. Tapi tidak ada yang berhasil mengalahkan Ahok itu. Popularitas Ahok. Elektibilitas Ahok itu masih kuat saat itu. Sekalipun ada isu-isu macam itu ya. Nah tapi terjadi. Popularitasnya turun bahkan sampai ditangkap gara-gara soal agama. Dan ini persis kata Berger itu. Bahwa ketika kamu pasrah ya kan. Pesimis mengalahkan lawan politikmu dengan berbagai aspek. Katanya itu politik hukum dan itu kamu tidak mampu. Maka gunakanlah agama untuk mengalahkan lawan politikmu. Dan itu betul terjadi. Ahok kalah pada saat itu. Jadi itu-itu ya. Kalau kita lihat analisisnya Fairclaw. Jadi teks, discourse practice, dan juga social cultural practice itu sendiri. Jadi momentum itu sangat penting sebenarnya. Jadi kalau kita sudah kelewat momentumnya. Orang nanti sudah lupa itu. Misal sekarang ini kita lihat Habib Rizik ya. Seperti kayak gitu. Jadi bagaimana kemudian ada momentum dia, tanda kutip ya. Melakukan semacam perkumpulan gitu ya. Masa dan seterusnya. Ah momentumnya ada nih. Didapat oleh pemerintah. Jadi bagaimana kemudian peristiwa itu dipaksa masuk dalam ranah pidana. Jadi kita lihat sekarang itu. Mulai dari rumah sakit yang menangani dia. Dokter pribadinya. Wah semua diusut deh. Saya sampai bertanya-tanya. Saya bilang bagaimana kalau orang biasa gitu loh. Orang biasa kayaknya tidak sampai segitu banget deh. Tapi karena ini lawan politiknya rezim sekarang. Termasuk Anies Baswedan juga. Mulai sekarang dicari-cari kekurangannya, celahnya, kesalahannya. Ya itu. Jadi momentum ini yang dicari sekarang oleh lawan politik Anies. Maupun misalnya Habib Rizik. Ataupun juga Gatot Nurmantio. Jadi momentum itu. Persis dibilang Haris Asar itu ya. Salah satu aktivis. Ya saya sama Roky Giorung ini belum ditangkap. Karena momentumnya aja belum dapat gitu ya. Kalau ada salah-salah kata di Youtube atau di media sosial. Udah kena kami. Jadi momentum itu sangat penting. Dengan dalam arti momentum itu dapat memperkuat argumentasi. Sekaligus memperkuat rasionalitas si produsen teksnya. Sekali lagi. Sekaligus merasionalkan atau memformilkan gitu ya. Memformilkan argumentasi atau pikiran dari si produsen teksnya. Jadi kan kelihatan tuh ya. Ada undang-undang karatina ya. Jadi itu argumentasi itu yang dipakai untuk menjatuhkan. Ya kan. Untuk mempidanakan nantinya mungkin Habib Rizik. Dan seterusnya. Jadi itu momentum itu. Jadi momentum bukan hanya sekedar waktu. Tapi disitu ada semacam ya boleh dikatakan relasi power juga ya. Saya pikir begitu. Mungkin gitu saja sih. Soalnya udah lama ya. Nggak nyentuh masalah aliswacara. Di kampus saya sendiri di UIN ya. Al-Udin Makassar. Saya sering. Saya sering sekali itu ya. Diberi kepercayaan membimbing menguji anak mahasiswa itu. Dari perspektif simitika. Itu yang paling sering saya dapatkan. Macam-macam aliswacara ini. Waduh. Kalau tidak disuruh. Dipaksa oleh Dila. Mbak Dila. Ya saya nggak buka. Kira-kira begitu ya. Jadi ini ceritanya udah lama. Nostalgia lagi dengan Fair Club. Saya kira begitu deh. Endosat terlalu banyak. Nanti takutnya ada salah-salah kata. Atau melebar kemana-mana ya. Begitu. Dek moderator. Terima kasih. Terima kasih kak. Terima kasih kak. Terima kasih kak. Ya mungkin. Ya siapa tahu ada yang mau menanggapi. Boleh juga sih. Satu atau dua lah paling banyak. Bagaimana teman-teman ada yang ingin menanggapi terkait pernyataan dari kak Jalaluddin. Pak Sofian mungkin. Saya menanggapi dengan terima kasih saja deh. Karena ini juga sudah agak larut. Mungkin kita minta closing saja ya. Ketika pasti capek gitu. Agak-agak ini blank mungkin. Ya jadi butuh. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Kita harus tetap menjaga imun. Ya paling itu tadi. Udah jelas sekali. Jalal jelaskan tentang poin gomnya malam ini. Yaitu analis sampai ke analis wacana kritis. Saya nggak banyak ngomongin analis wacana kritis. Karena saya sangat hati-hati. Karena itu core yang saya ambil sebagai kedepannya sebagai core analisi saya. Jadi saya belum berani bicara irisannya terlalu. Karena menurut saya ini berat. Kalau kita mau bicara itu. Jadi kalau misalkan mau dibahas. Setidaknya kita tamat dulu di semifika dan wacana. Baru kemudian bisa banyak menganalisis wacana kritis. Cuman kenapa tadi mesti Jalal yang ngomong. Karena kalau saya yang ngomong. Mendingan orang media. Karena orang medianya langsung. Seperti itu. Terima kasih. Itu aja mungkin. Terima kasih Kak. Kak Dila. Mungkin karena kita juga dibatasi oleh ruang dan waktu. Mungkin. Mohon maaf. Jika ada kesalahan dari saya. Terima kasih kepada Kak Dila. Terima kasih kepada Kak Jalaludin. Terima kasih kepada teman-teman yang ikut berpartisipasi. Terima kasih kepada Kak Sofyan. Mungkin lebih dangkurannya mohon dimaafkan. Jelahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya nanti dibuatkan khusus selanjutannya lah. Ini tidak ada habisnya betul kata Kak Dila. Apalagi ada Kak Jalaludin. Yang bisa nanti bisa jadi bagian penting untuk menghidupkan diskusi kita ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Ada Kak Firga juga. Nanti kita akan menjejaring ke teman-teman yang lain. Kalau perlu mungkin dikomunikasikan. Lebih jauh kepada beberapa senior untuk terlibat memberikan. Supaya model diskusi kita ini tidak monolog. Model diskusi kita ini lebih interaktif. Mungkin sharing gagasan. Kita membutuhkan pertahunan-pertahunan gagasan. Sehingga selalu ada pembaharuan, pandangan. Mungkin ada penyegaran terhadap cara kita berdiri dalam melihat posisi teori tertentu. Sekiranya itu juga mengwakili klinik. Tentu program studi-sosiologi sangat berterima kasih pada kita semua. Yang tentu tidak bisa disebutkan satu persatu. Apabila ada berbagai macam kekurangan. Mohon dimakumi. Memang kita ini tidak disiapkan untuk disetting secara formal. Ini betul-betul sebenarnya hanya untuk mengkanalisasi diskusi sekaitan dengan tema. Sekiranya demikian. Teman-teman yang ingin menjejaring klip. Atau mungkin mau foto bahan. Tadi katanya Kak Dila ada rekomendasi bukunya untuk dibaca. Oh iya betul. Nanti itu tugasnya sebaik itu sudah tanggung jawab. Oh siap juga. Ditunggu Kak. Bukan itu sudah milik publik itu. Jadi saya email ya bukunya. Cuma saya banyak sekali saya minta. Belum ada saya dapat satu pun ini sama Kak Dila. Udah-udah banyak kan buku yang di email. Nantilah dikirimin insya Allah kalau di email. Sehat Ki selalu. Suhu saya. Wow. Insya Allah akan baik-baik dalam menyelesaikan program doanya. Terima kasih doanya. Sekiranya teman-teman juga harus patut berdoa. Orang-orang yang sering mencerahkan kita harus terus didoakan. Sama-sama belajar. Terima kasih semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya. Terima kasih telah menonton.